Kepada dua orang berkaitan dengan review kita untuk pertemuan yang lalu. Baik, saya akan minta pendapat dari Bapak Rahmat Radeni. Silahkan Pak Rahmat. Iya, Bu Ike. Malam, Bu. Ya, Pak Raden. Iya, Bu. Kalau kita melihat, Bu kemarin itu kita mempelajari tentang marketing strategi dan kompetitif posisinya. Kalau yang kita lihat kan, sebenarnya fokusnya itu, perusahaan itu lebih baik fokus ke pasar. Nah, seperti Ibu bilang kan, ada marketing strategi itu, marketing strategi developing itu mengisi kesenjangan antara dua titik di mana posisi kita sekarang dan di level mana kita akan menuju. Sebenarnya bagusnya perumusan strategi itu, cara kita mengisi seperti, kita mesti mempunyai visi dan misi dengan menggunakan analisis eksistensi untuk mencapai visi dan misi itu kan, kita mesti merumuskan sebuah strategi yang disesuaikan sama pasar. Nah, contohnya kan seperti kemarin, Ibu kan sempat kasih contoh waktu Ibu di Nestle ya. Orang Nestle kan sempat bilang ya, kopinya, kopi Nescafe itu kan dia jadi pemimpin pasar. Padahal kan mesti difokuskan lagi tuh, kalau ngomong kopi itu kopi mana. Nah, soalnya kan kalau dilihat orang Indonesia itu kan, ternyata banyak juga yang minum kopi, kopi tubruk ya, Bu. Nah, kalau di Nestle, makanya Nescafe ini kan perlu memetakkan lagi pasarnya seperti apa. Soalnya kan kalau ternyata pas dilihat lagi, Nestle ini kan dia pasarnya lebih ke kopi instan, Nescafe, sorry. Nescafe itu kan dia kopi instan ya, bukan kopi tubruk. Nah, habis itu ada terkait dengan organisational process di mana ada external emphasis, yaitu outside in process, dan internal emphasis, yaitu inside-outset. Nah, untuk strategi yang menyatukan outside dan inside itu yaitu dikenal dengan spanning process. Namun, dalam hal ini ada terkait dengan hal-hal yang tidak match dalam perumusan outside dan inside-nya itu di mana ada strategi alliance, yaitu untuk mencari kemitraannya. Dan ada lagi istilah the second best opportunity, karena tidak punya sumber dayanya, makanya kita mesti menyediakan sebuah plan C gitu ya. Terus, kalau kita melihat lagi kan, ada lagi istilah yang dinamakan istilah distinctive capabilities, di mana capabilities ini kemampuan bisnis untuk keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit direplika oleh perusahaan lain. Ya, yang ditekankan di sini seperti value proposition yang dicetakkan perusahaan, yaitu fokus ke keunikannya. Terus, kemarin lagi kita ngomongin tentang mission formulation and statement di mana strategi intent itu ada mission objective dan strategi, di mana ada market definition, terus ngaranya ke competitive positioning, terus ada company value dan distinctive competitive. Terus, ada juga terkait dengan market strategy process, di mana mulai dari business process, terus masuk ke core strategy, terus competitive positioning, terus mengarah ke implementation dan marketing. terus kemarin juga kita ada terkait dengan establishing the core strategy, di mana analisis of organisasi resource, menganalisis untuk membuat pilihan, di mana ada dua analisis yaitu portfolio product dan portfolio planning. Nah, untuk analisis marketnya ini, di sini kita bisa menggunakan, ada analisis of market service, terus ada SWOT analisis, ada core strategy. Cukup, Bu. Baik, terima kasih Pak Radeni. Kemarin kalau tidak salah, bab dua ini kita tutup dengan suatu mungkin eksplorasi eksplorasi berkaitan dengan beberapa framework yang bisa kita gunakan untuk permusukan strategi. Satu adalah dari Michael Porter, three generic strategisnya Michael Porter, dan juga ada yang namanya value discipline positioning. Apakah ada Bapak-Ibu yang mau eksplorasi tentang dua hal tersebut untuk strateginya Porter yang three generic strategis dan value discipline positioning dari Tracy dan Wiserma? Silahkan, coba. Ya, ini saya sudah memberi poin. Mau coba jawab, Bu. Siapa? Siapa dulu, Pak Arief ya? Oh, iya, boleh, Bu. Ya, oke. Pak Arief nanti setelah itu siapa tadi? Dia, ya? Iya, Bu. Oke, ya. Arief dulu. Silahkan, Pak Arief. Ya, jadi kalau nggak salah, kalau nggak salah, Bu, yang pernah aku sempat catat sih. Cuma di catatan ini, apa, kasar doang sih. Kemarin kalau nggak salah ada tiga pertanyaan, Bu, ya, tentang generic strategi Porter, Bu, ya? Ya. Nah, ini untuk strategi generic ini ada tiga, dibagi tiga. Yang pertama itu cost leadership. Nah, cost leadership ini berkaitan dengan menekankan pada upaya produksi standar dengan biaya per unit yang relatif sangat rendah. Tujuannya biasanya ini kepada konsumen yang relatif mudah berpengaruh oleh pergeseran harga. Atau menggunakan harga dengan faktor penentu keputusan. Nah, kemudian dari sisi perilaku pelanggan, strategi cost leadership ini itu sangat sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang termasuk dalam kategori perilaku low involvement. Jadi, ketika konsumen itu nggak terlalu peduli terhadap perbedaan merek, ya. Nah, ini tidak membutuhkan pembedaan suatu produk tersebut. Nah, kemudian strategi kedua itu didiferensiasi. Nah, ini tujuannya untuk mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri pada pasar yang jadi sasarannya. Kemudian keunikan dari strategi ini yaitu memungkinkan suatu perusahaan untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensialnya. Kemudian cara pembedaan produk ini bervariasi antar pasar ke pasar. Tetapi berkaitan dengan sifat dan atribut fisik suatu produk atau pengalaman kepuasan. Jadi, pelanggan itu langsung melihat produk tersebut. Jadi, supaya lebih puas menikmati produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ini strategi fokus itu bisa digunakan untuk membangun competitive advantage dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Nah, ini tujuannya itu untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil. Dan pengambilan keputusannya ini biasanya tidak dipengaruhi oleh harga. Nah, biasanya sih digunakan untuk pemasok yang bersegmen khusus atau niche market. Kemudian untuk yang kedua ini ada value discipline positioning dari presiden wirs. Wirs SMA, Bu ya? Betul. Nah, ini terbagi tiga, Bu. Secara umum ini ada operational excellence, product leadership, dan customer intimacy. Untuk operational excellence sendiri itu spesifiknya, dia pendekatannya itu kepada produksi dan penyampaian suatu produk dan jasa. Kemudian suatu perusahaan jika menggunakan strategi ini itu tidak kenal lah untuk mencari cara bagaimana meminimalisir kelebihan biaya. Terus kemudian menghilangkan langkah lanjutan pada produksi, mengurangi transaksi, dan mengoptimasi proses bisnis. Fokus pada perusahaan ini yaitu memberikan produk dan jasanya dengan harga yang kompetitif, tetapi dengan kualitas yang lebih baik. Nah, ini contohnya ini Walmart ya. Contoh untuk operational excellence. Kemudian product leadership, ini strategi ini tujuannya untuk menciptakan produk dan jasa yang inovatif. Nah, biasanya mereka ini harus dua sampai tiga kali harus berpikir kreatif untuk menciptakan produk yang lebih bagus gitu ya dibanding kompetitor yang lainnya. Contohnya ini kita bisa lihat tuh Samsung ya, yang hampir dia punya inovasi sendiri di smartphone-nya itu. Nah, kemudian ini yang paling penting ini, yang ketiga ini customer intimacy, yaitu pendekatan produk atau jasa untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, ini contohnya ini bank ya. Jadi bank itu kan punya suatu produk misalnya asuransi, atau misalnya KTA gitu ya. Jadi kan sama nasabahnya ini harus intim gitu. Jadi harus lebih dekat supaya produk itu bisa laku. Kemudian yang pertanyaan ketiga ini kalau nggak salah Blue Ocean Strategis ya Bu? Iya. Nah, ini Blue Ocean Strategis ini, ini kebalikan dari Red Ocean. Jadi Red Ocean ini kan kontra dari Blue Ocean tadi ya. Jadi Red Ocean ini kan kondisi di mana persaingan yang ketat untuk mendapatkan pasar yang sama dengan kompetitor. Nah, jadi intinya Blue Ocean ini tuh menggambarkan suatu industri yang masih belum dikenal gitu. Terbentuk karena ada ruang yang belum dimanfaatkan oleh si industri tersebut. Sehingga peluangnya itu sangat menguntungkan gitu. Jadi itu mungkin tiga, apa namanya, teori yang bisa dipaparkan Bu. Ya, bagus sekali ya Pak Arief Aulia. Jadi Bapak-Ibu sekalian ini kita akan melihat betapa framework itu disediakan untuk bisa kita gunakan dan bisa kita pilih. Seperti yang saya katakan, akhirnya yang menentukan adalah wisdom kita untuk memilih mana yang akan menghasilkan competitive positioning. Nah, framework-framework ini akan sangat membantu bagi kita untuk menentukan dan mengevaluasi yang nantinya dipilih. Ini masalah ilmu ekonominya sebetulnya adalah ilmu untuk memilih. Dengan sumber daya tertentu, kita akan menghasilkan dampak yang paling optimal. Ini yang disebut dengan ilmu ekonomi dan sekaligus di pemasaran kita juga menentukan bahwa tentu saja dari berbagai macam pilihan kita harus menentukan mana pilihan yang terbaik. Dari framework-framework tersebut, misalnya portal dibandingkan dengan value discipline positioning. Jadi ada nuansa-nuansa sebetulnya yang diberikan oleh nuansa ini sekaligus juga mungkin between the lines atau implikasi atau mungkin bisa kita bilang hal-hal yang mungkin tidak tertulis, yang implisit ada di situ, perbedaan dan sebagainya. Mungkin bisa dipaparkan oleh Budaya, D. Arvina. Mungkin punya kesan kalau dari, misalnya membandingkan Porter dengan Tracy dan Wieserma. Sama-sama menawarkan tiga, misalnya. Tapi bukan masalah tiga atau empat, tapi kita melihat bahwa mereka ternyata memiliki suatu ide di balik itu. Keputus. Oh ya, baik. Silahkan. Budaya Arvina mau menyampaikan sesuatu karena tadi juga ingin memberikan ulasan ya tentang tiga framework yang bisa kita gunakan. Ya, Bu. Kalau dari... Mohon maaf, Bu. Bisa. Sepertinya terpaus. Oh, oke. Oh, iya. Bisa dengan saya ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Tapi tadi agak ngelag gitu sepertinya, Bu. Oh, iya. Baik. Silahkan langsung berpendapat. Oh, iya. Jadi kalau dari saya, kalau untuk yang five-quarter generic competitive strategy itu merupakan strategi yang membantu perusahaan memperoleh competitive advantage-nya. Kalau saya melihat itu kalau quarter-nya dilihat dari sisi perusahaan ya, Bu, ya. Seperti yang dikatakan Mas Arief tadi, memang benar ada tiga, yaitu strategi cost leadership yang menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya yang terjangkau. Contohnya itu perusahaan Toyota dengan implementasi just in time-nya gitu. Terus kalau yang kedua, strategi diferensiasi. Jadi membuat produk yang menyediakan sesuatu yang unik gitu. Kalau boleh dikatakan perusahaan ini itu salah satunya adalah Starbucks. Karena Starbucks menjual kopi-kopi yang mahal, cenderung lebih mahal, tapi dia menawarkan ambience dari kedai kopinya itu sendiri. Seperti itu. Terus untuk strategi yang ketiga itu ada strategi yang fokus. Jadi menyediakan jasa, produk atau jasa untuk konsumen yang relatif lebih sempit kayak gitu. Jadi contohnya Apple gitu, Bu. Jadi perusahaan Apple, target marketnya itu Apple-Apple fanboy gitu, Bu, yang jadi koleksi-koleksi produk Apple gitu. Jadi yang relatif lebih sempit seperti itu. Tapi kalau untuk value discipline positioning itu bisa dilihat dari identifikasi segmen pasarnya gitu. Jadi dilihat dari pemakainya. Jadi kalau untuk value discipline positioning dari Tracy and Wearsena itu ada yang pertama strategi operational excellence. Jadi dilihat dari pelanggan yang ingin produk standar. Jadi kalau dibandingkan dengan Porter, sebenarnya operational excellence ini sama dengan cost leadership. Jadi sama-sama menyasar perusahaan dan konsumen itu menyasar pada produk-produk standar dengan harga yang terjangkau. Untuk yang kedua adalah produk leadership tadi. Jadi pelanggan mengharapkan inovasi tertentu dari si produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi sama seperti strategi diferensiasinya Porter. Kemudian kalau yang ketiga itu ada customer intimacy. Jadi pelanggan itu adanya pendekatan personal kepada pelanggan. Jadi produknya spesial gitu. Jadi sama seperti strateginya Porter yaitu fokus. Untuk strategi Blue Ocean strategi itu juga sama seperti yang dikatakan Mas Arief tadi. Jadi dia menciptakan peruang pasar baru yang tanpa pesaing gitu. Jadi bedanya dengan Red Ocean. Jadi untuk pesaingnya kompetitifnya lebih tinggi di Blue Ocean daripada di Red Ocean seperti itu sih Bu. Ya baik, terima kasih Arief dan Dia. Jadi ini memang seperti tadi saya katakan ya framework-framework ini berguna bagi kita untuk memberikan ide bagaimana kita akan menentukan strategi yang diambil secara apa namanya secara spesifik. Tetapi ada beberapa pertimbangan. Misalnya ya saya contohkan kalau pemikirannya Porter ini memang ya dilatar belakangi oleh backgroundnya Porter. Porter adalah kalau nggak salah tuh S1-nya itu adalah di teknik-teknik nuklir atau apa gitu. Pokoknya yang teknik yang betul-betul dia itu orang yang sangat... Di bukunya Porter, beliau mengatakan bahwa pilih salah satu dari salah satu dari tiga strategi ini atau stuck in the middle. Artinya apa? Berarti kalian itu tidak akan menjadi apa-apa. Akan menjadi nobody atau bahkan terombang-ambing dan mungkin nggak enaknya kalau stuck in the middle seperti kayak orang kejepit pintu. Ya nggak ya. Lihatnya di situ kesakitan tetapi kamu tidak tahu bahwa posisinya itu sebenarnya sangat tidak menguntungkan. Itu teorinya Porter. Jadi harus beli salah satu. Nah kemudian seiring perjanjannya waktu kan tentu saja namanya teori besar, konsep besar akan dibahas. Nah pembahas berikutnya itu ada New Porter dan juga yang terkenal itu adalah Value Discipline Positioning, Tracy dan Wieserma. Yang menarik Tracy dan Wieserma itu memberikan tambahan, mungkin mengoreksi tetapi tidak mengoreksi secara signifikan. Tadi kalau dia mengatakan sama, tapi sebetulnya nuansanya cukup berbeda. Kalau Tracy dan Wieserma untuk Value Discipline Positioning, dia mengatakan apa? Pilihlah salah satu sebagai fokus. Tetapi dua yang lain harus dipelihara pada tingkat yang bisa diterima. Dia mengatakan, you focus on one of the aspects and maintain the attitude at acceptable level. Artinya apa? Bahwa memang fokus tidak berarti menghilangkan yang lain. Karena kalau si Porter kan pilih salah satu, otherwise you'll be stuck in the middle. Tapi kalau Tracy dan Wieserma mengatakan apa? Tiga-tiganya itu penting. Hanya kita harus memang memilih salah satu, sementara dua yang lainnya hanya dipelihara pada tingkat tertentu yang bisa diterima. Bukan berarti dihilangkan enggak. Kalau kita bicara tentang misalnya di Tracy dan Wieserma, yang menarik adalah customer intimacy. Apakah berarti kita tidak atau mengabekkan sama sekali yang namanya operational excellence? Tidak. Tetap kita harus reasonably efficient. Karena kalau operational excellence itu kan efisiensi, efisiensi, efisiensi. Juga yang lainnya, kalau kita mengatakan operational excellence, apa berarti kita sama sekali tidak berorientasi pada konsumen? Tidak bisa. Katal Tracy dan Wieserma tetap kita harus memiliki customer orientation, bahkan customer intimacy ya, bahasanya, pada tingkat yang bisa diterima. Nah, itu perbedaannya. Kemudian yang menarik dari Tracy dan Wieserma, mereka mengatakan bahwa jika strategi yang dipilih itu adalah strategi yang biasanya ditentukan pada level korporat, maka yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana seiring value chain itu dijaga supaya kita konsisten. Makanya dia menggunakan apa? Kata disiplin. Sekali kita sudah memposisikan diri, kita sudah mengambil satu positioning strategi tertentu, maka pastikan bahwa aspek-aspek ini sampai kepada titik yang bermuara pada konsumen, nantinya memang secara konsisten kita menjalankan positioning yang sudah dipilih. Mengapa? Jadi namanya value discipline positioning. Itu jadi nuansa yang diberikan oleh Tracy dan Wieserma. Kemudian tentu saja Blue Ocean Strategy itu adalah satu yang bisa dibilang, termasuk saya menyampaikan pada Anda satu buku yang ada di rak buku Anda, karena dia mengatakan bahwa intinya seorang pemasar itu harus menciptakan ruang-ruang baru dengan memahami pasar dan melihat apakah value tersebut sudah dipenuhi oleh pesaing atau belum. Dengan itu maka kita bisa menawarkan istilahnya kalau di dalam secara benar itu namanya unique value proposition. Atau kita juga punya istilah yang namanya unique selling point. Unique selling point sebetulnya lebih operasional, tapi saya kok berdasarkan pengalaman itu orang lebih bisa menangkap pada waktu saya mengatakan unique selling point. Karena kita sejak awal basisnya adalah pencarian samudera biru. Baik, jadi tiga hal tersebut bisa menjadi acuan strategi bagi kita untuk bisa merumuskan nantinya sampai titik yang paling operasional, yang kemudian diberi besar oleh Tracy dan Wieserma. Ingat, kalau sudah memilih harus amanah ibarat. Kalau memilih harus sudah pasti konsekuen, karena seringkali apa yang diputuskan di atas, diputuskan di tiga korporat nantinya akan merotoli bahasa Indonesia, nantinya akan dilaksanakan tidak secara konsisten. Ya samalah seperti kita mengatakan Toyota Way. Toyota Way itu per ibaratnya konsep itu sudah semuanya diberikan lewat buku Toyota Way. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi kenapa? Perusahaan lain yang berusaha menerapkan Toyota Way itu lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Mungkin 99, sekian persen itu gagal. Karena mereka lupa bahwa Toyota Way hanya bisa dilaksanakan secara operasional menggunakan Toyota Culture dan Toyota Talent. Nah, Toyota Culture itulah yang dikatakan bahwa ternyata nanti kita pada waktu diskusi branding itu akan sampai ke sini. Pada waktu kita ngomong positioning, kan kita bicara istilahnya hanya pada komunikasi ke external audience, ke pasar ini. Branding itu kan masalah iklan. Branding itu kan masalah nanti bagaimana kita melakukan marketing communication. Oh tidak, ternyata dikatakan bahwa branding sebagai unique value proposition, itu ternyata berkaitan dengan culture. Nah, sehingga mengapa pada waktu kita bicara branding kita harus bicara dengan CEO. Saya kalau mendapatkan pekerjaan branding, saya tidak mau kalau hanya bicara dengan marketing manager. Apalagi sering yang dikasih cuma advertising manager. Tidak bisa branding itu urusannya dengan culture of the organization. Sehingga CEO-nya harus tahu, kalau kita mau rebranding kita harus tahu bahwa ini bisa dampaknya kemana-mana. Jangan dipahami hanya sebagai penggantian logo, tagline, ganti color identity, iklannya berubah. No, pada waktu kita bicara strategic marketing. Dan satu yang kita posisikan sebagai hal yang sangat penting adalah branding. Maka kita katakan, oh ini adalah berkaitan dengan penyampaian value brand promise kepada konsumen. Itu adalah berkaitan dengan culture throughout the organization. Oke, baik. Jadi, kita sudah paham sekali untuk pemilihan strategi. yang nantinya pasti akan memberikan nuansa pada permusuhan strategi setelah kita belajar ini dan pada apa nanti prakteknya yang sudah mungkin terbukti atau sedang dilakukan oleh Anda sekalian di perusahaan masing-masing atau di perusahaan Anda di masa yang akan datang. Nah, baik. Agenda kedua kita teruskan, diskusi kita pada malam hari ini berkaitan dengan bab 3, bab 4, dan bab 5. Karena bab 3 menjadi PR kita karena harusnya 2 minggu yang lalu ya. Tapi belum selesai. Kita lihat apa yang kita lihat di bab 3. Semuanya boleh membuka bukunya masing-masing. Bab 3 ini sebetulnya ngomongin apa? Bentar, saya lihat dulu bab 3. Oke. Oke, akan saya screen share. Bab 3. Sama seperti di buku Anda, ya. Bab 3 yang berisi The Changing Market Environment. Ya. Dan, seperti biasa, Anda sudah bisa melihat screen yang saya share ya sekarang ya. Ya, oke. Oke, baik. Nah, di sini kita lihat ya ada bagian introduction yang selalu saya tekankan. Buku yang bagus ya. Dan cara kita menyusun argumentasi itu di bagian pendahuluan menunjukkan nilai penting. Ya, nilai strategis apa yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah ya di sini dikatakan, Nah, ini ternyata menjadi satu argumentasi awal untuk bicara tentang bab ini. Yang kedua, kedua dan ketiga, coba dilihat. Industry and markets are not the same thing. Industry-based competition versus market-based competition. Jadi, perspektif yang ingin dibangun seperti saya sudah sebutkan, kalau nggak salah ya, dua minggu yang lalu ya. Suatu pendekatan di mana pada waktu kita mendefinisikan semuanya, itu harus dasarnya adalah persepsi pasar. Bukan kategori produk, bukan kategori di mana kita mendefinisikan yang namanya industri. Ingat, industri terdiri dari produsen yang menghasilkan produk yang sama. Dasarnya adalah kategori produknya. Padahal itu bisa saja sangat misleading. Kategori produk belum tentu mendefinisikan pesaingan yang kita hadapi. Kita sudah diskusi panjang lebar dua minggu yang lalu. Berkaitan dengan kategori produknya Milo. Ya nggak ya, Milo itu adalah malt extract drink yang tidak dipahami oleh konsumen Indonesia. Di konsumen Indonesia itu adalah susu coklat. Ya nggak ya, ini kasus yang sama. Dan jangan heran bahwa sampai saat ini kita sering sekali masuk ke dalam jebakan bahwa pendefinisian pesaing itu dilihat dari kategori produk. Padahal pesaing itu bisa datang dari mana-mana. Saya juga pernah cerita pada Anda, mungkin di pertemuan pertama ya, pada waktu ada yang menanyakan apa sih sebetulnya relevansi untuk kita bicara yang namanya market lab atau market refund strategy. Kita bisa berikan contoh misalnya Bluebird. Bluebird pada waktu mendefinisikan persaingan. Mereka mendefinisikan dirinya dalam industri pertaksian. Indusinya adalah industri taksi. Karena memang berdasarkan kategori, kategori yang dibuat oleh kementerian, kementerian pedagangan, maka yang namanya Bluebird itu masuk industri taksi. Pada waktu definisinya adalah industri pertaksian, maka mereka merasa sebagai market leader. Ya nggak, mau apa lagi. Pesaingnya siapa? Pesaingnya mungkin Kosti, Borobudur, apalagi lah itu. Blah, 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 yang semuanya jauh di bawah Bluebird. Nah, tetapi cara mendefinisikan persaingan yang berbasis industri-based competition, itu kemudian gagal mengenali bahwa yang dibutuhkan konsumen itu sebetulnya bukan taksi. Yang dibutuhkan konsumen itu adalah alat yang bisa memindahkan dirinya dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga Bluebird sekalipun itu gagal untuk mengantisipasi datangnya Gojek dan Grab ke Indonesia. Padahal dari segi sumber daya kurang apa lagi lah yang namanya Bluebird itu. Tetapi salah satu hal yang menyebabkan kegagalan adalah cara kita untuk mendefinisikan persaingan dalam. Kita awalnya mendefinisikan dari persepsi yang tidak dari persepsi pasar. Oke, jadi ini introduksinya mengatakan itu. Kalau kita sudah di bagian awal, di bab tiga ini, keliru dalam mendefinisikan persaingan, maka strategi berikutnya pasti juga keliru juga. Tidak tahu ya maksudnya mengapa bagian ini ditaruh di bab yang sangat awal, di bab tiga. Baik, itu tadi yang pertama menjadi nilai penting dari bab ini. Kemudian untuk bisa mendefinisikan persaingan, kita diajak untuk melakukan analisis mulai dari awal yang namanya analisis lingkungan makro. Ini relevanasinya kalau kita belajar general business environment, GBI, kita bicara ini. Ini adalah bagian awal dari satu produk yang menjadi kompetensi kita. Kalau lulusan konsentrasi pemasaran, pasti yang bisa dianggap bisa dilakukan secara baik adalah menyusun marketing plan. Marketing plan sebagai suatu rencana strategis yang tertulis, return systematic strategic planning itu diawali dengan namanya analisis lingkungan makro. Supaya apa? Kita bisa mendapatkan secara utuh, secara komprehensif, dan bisa mengantisipasi apa perubahan-perubahan yang sedang dan akan terjadi. Nah, framework-nya ini salah satunya yang sudah kita kenal ya, PES. Jadi, political, economic, social, technological, dan legal. Ada yang mengatakan pastel, ya boleh. Pastel, ada yang pastel, ya boleh. Elemen-elemennya. Ada yang menjadikan satu political and legal jadi satu, boleh. Tapi minimal aspek-aspek ini yang harus masuk. Contohnya sekarang lingkungan teknologi ini sudah dibahas isu strategisnya. Apakah setelah pandemi ini, yang namanya penggunaan teknologi informasi, teknologi digital, sosial media, itu akan betul-betul mengubah lanskap persaingan. Atau sebenarnya teknologi hanya enabling teknologi. Artinya dia memfasilitasi, tapi namanya struktur persaingan akan tetap sama ini. Ini pertanyaan yang sedang kami bahas habis-habisan. Bagaimana yang namanya teknologi ini, apakah mengubah sama sekali struktur persaingan, atau dia sebenarnya hanya menjadi enabler, yang mempercepat, tapi tidak merubah struktur. Dan ini nanti ada kaitannya dengan video yang sudah saya berikan pada Anda. Ada kaitannya juga dengan bab berikutnya, nanti akan kita pelajari. Baik, lifestyle yang kemudian diuraikan. Kalau bicara tentang lingkungan ekonomi, apa saja yang harus dianalisis. Buku ini memberikan ide bagi kita. Oh, yang namanya lingkungan ekonomi, ini isinya analisis atas berapa aspek. Minimal atas tujuh aspek ini. Ingat bahwa ini adalah bagian pertama dari suatu rencana yang menjadi kompetensi kita, yaitu marketing plan. Marketing plan diawali dengan yang namanya analisis atas lingkungan makro. External environment analysis atau macro environment analysis. Dan pertama, lingkungan ekonomi isinya apa. Ini memberikan daftar bagi kita. Siapa tahu, satu bisa kemungkinannya tesis Anda adalah marketing plan. Atau yang kedua yang jelas adalah kompetensi yang ditunjuk. Harus, ibaratnya ini kalau semua lulusan MBA untuk marketing, pasti harus bisa namanya menyusun marketing plan. Kemudian, social and cultural environment itu isinya apa saja. Ini sebagai contoh. Satu adalah tentang analisis terhadap struktur demografis. Usia, jenis kelamin, pertumbuhan penduduk, berapa pasar muda, berapa pasar untuk senior citizens. Di sini dikatakan degree market, atau silver, atau sebetulnya berapa komposisi dari orang tua, dan seterusnya. Kemudian kita lihat multi-ethnic societies. Ini juga kita analisis. Bagaimana struktur perubahan, karena kita tahu bahwa sekarang dunia itu adalah seperti dikatakan global village. yang terjadi percampuran begitu banyak etnis yang mungkin bisa merubah struktur dan bisa merubah perilaku dari masyarakat. Nah, yang terakhir, ini yang penting adalah changing lifestyles and living patterns. Perubahan-perubahan apa yang bisa kita lihat dan kita antisipasi. Karena inilah nanti yang menjadi dasar bagi kita untuk merumuskan unique value proposition. Pasti harus relevan. Oke, baik. Nah, kemudian ini ada contoh saja. Saya mencontohkan ada satu buku yang cukup menarik. Ini judulnya adalah Global Paradox. 10 Megatrends Shaping the Consumer Landscape. Ini dikarang oleh satu pengarang yang sangat terkenal, John Nicebid. yang beliau pernah menjadi pembicara yang luar biasa di UGM. Saya ingat tahun 90-an, tapi zaman abad yang lalu. Mungkin beberapa dari Anda belum lahir. Oh, sudah ya. Sudah ya, kalau 90-an ya. Nah, di buku ini dikatakan ini yang namanya perubahan-perubahan atau megatrends. Megatrends itu adalah perubahan yang terjadi dalam jangka panjang masa depan dunia ini. Dia berargumentasi bahwa yang namanya aging boomers. Boomers itu adalah baby boomers. Generasi di Amerika pada zaman Perang Vietnam itu sudah mulai menua. Betul. Delayed retirement. Karena orang menjadi semakin sehat, maka yang namanya umur pensiun sebetulnya tidak lagi seperti yang kita bayangkan di masa yang lalu. Sekarang umur 70-an masih sehat. Calon Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, malah usianya 77. Calon nomor satu Amerika. Donald Trump itu yang baru kena COVID-19, itu 72. Jadi orang tua sekarang juga, wah ternyata menjadi segmen yang sangat potensial. Nah, beberapa hal termasuk yang relevan bagi kita ini greater educational attainment. Jadi ternyata memang mahasiswa itu kembali lagi untuk mengambil program S2. Maaf, para profesional seperti Anda kembali ke kampus untuk mengambil gelar S2. Itu adalah satu yang sudah diramalkan oleh John Icepid. Greater educational attainment. Dan juga seperti saya katakan, mungkin Anda akan kembali lagi untuk mengambil S3 ini dalam waktu dekat. Mungkin nanti Bu Ayu setelah kerja beberapa tahun, wah ketemu lagi. Wah ngapain Bu Ayu? Oh, ngambil DBA Bu. Doctoral of Business Administration. Dan itu adalah bukan suatu hal yang, wah angan-angan. Ternyata memang sudah diramalkan oleh John Icepid. Dan bla bla bla. Ini adalah yang menjadi tugas seorang pemasar, karena dikatakan seorang pemasar, we serve at the boundary function. Jadi yang tahu tentang konsumen, tahu tentang pesaing, itu adalah seorang marketer. Sehingga mengapa hal-hal ini harus kita pelajari dengan baik. Nah ini ada beberapa hal yang kita lihat, strategi-strategi misalnya tentang domestic focus, global focus, coba lihat. Focus on core competency, dan bagaimana kita justru semakin terdiversifikasi dengan portfolio approach. Ini adalah satu strategi yang dibuat oleh Seth, yang kemudian kita melihat, yang namanya new strategic imperative, itu pada, coba lihat, panahnya ke atas ya. Ini argumentasinya Seth sih, kita bicara, kita sudah beralih dari domestic focus, dan portfolio approach, menuju pada global focus, and focus on core competencies. Jadi dikatakan oleh Seth, nantinya kita harus menjadi ahli di suatu hal. Tidak bisa ahli di banyak hal. Harus punya yang namanya core competence. dia mengatakan untuk bisa bersaing di level global, kita harus super ahli di suatu hal tertentu. Itu yang dikatakan oleh Seth sih. Kita bisa mengesercise hal ini. Betul enggak ya? Untuk menjadi somebody, bukan menjadi nobody, untuk menjadi somebody, kita harus memiliki core competence. Ini nanti juga berdampak pada perumusan strategi yang sedang kita lakukan. Misalnya kemarin ada satu hal yang menarik yang kami diskusikan di kelas Jogja. Karena ada satu orang dari PLN, di kelas Jogja itu ada satu dari PLN sedang tugas belajar. Jadi diskusinya, beliau menyebutkan bahwa PLN ini akan membuat diversifikasi untuk menyediakan Wi-Fi di rumah-rumah. Ini adalah bisnis proposal yang sedang digodok oleh PLN. Jadi siapa ya Pak? Siapa ya? Kemarin saya lupa. Beliau kejadi PLN dan mengatakan, ya ini yang sedang dipikiran oleh PLN. Walaupun kita juga bertanya-tanya kalau dari perumusan ini loh. PLN listrik aja masih biarpet kok. Ya enggak ngomongin mau menyaingi di home misalnya. Ya enggak ya. Nah apakah betul ya bahwa yang namanya buat terlalu banyak bisnis itu akan menjadi strategi yang tepat untuk bisa masuk ke kompetisi global. Cukup menarik lah kita melihat berbagai macam perspektif yang kita bangun sebelum menyusun suatu marketing plan yang sangat kuat. Nah ini slide yang enggak ada di buku yang sekarang kita gunakan. Tapi slide ini berdasar luar biasa padatnya dikemukakan oleh Pak Arief dan Dea yaitu tentang Blue Ocean Strategy. Dan nanti juga ada bunganya dengan case tadi Zara yang Anda presentasikan di case tadi keempat. Jadi kalau kita bicara tentang pendefinisian persaingan maka kita bicara ada yang namanya transitional competitors. Di sini dikatakan bahwa untuk traditional competitors nantinya akan menuju pada conventional value proposition. Kalau ini yang dipilih maka strateginya tentu adalah operational excellence atau overall cost leadership. Nah ini kalau conventional value proposition maka bicaranya pasti pada tingkat untuk menurunkan harga. Oh iya kemarin saya jadi ingat kenapa apa yang kita bicarakan ini saya kaitkan dengan pada waktu kita bicara video tentang outside in perspective. Kemudian ada yang mengatakan si Rusam Gim. Oh itu memang betul ya. Porter ternyata. Setelah saya lihat oh maksudnya si Josh Day itu masih ingat ya dua minggu yang lalu ada kata-kata si Rusam Gim. Saya lupa tapi siapa yang menyebutkan. Jadi si Josh Day ini hanya mengutip apa yang dikatakan oleh Michael Porter. Michael Porter mengatakan bahwa dengan industry structural analysis seperti yang dia sebutkan di Five Competitive Forces maka ada satu proposisi yang kuat dari Porter yang mengatakan akhirnya akan menjadi si Rusam Gim. Alias apa? Jika semuanya bersaing dengan aspek-aspek persaingan yang disebutkan maka yang terjadi adalah jual semurah-murahnya dan keuntungan yang sangat minim bahkan bisa dibilang itu marginnya menjadi mendekati nol. Dengan itu maka si Josh Day mengatakan jika yang namanya si Rusam Gim itu terjadi yang diuntungkan itu adalah konsumen. Karena konsumen kemudian mendapatkan produk yang dia inginkan dengan harga yang lebih rendah. Itu yang diacu oleh Josh Day. Tapi sebetulnya Michael Porter ternyata seiring berjalannya waktu seperti tadi saya sebutkan New Porter maksudnya murid-muridnya Porter mengatakan sebetulnya modelnya Porter itu tidak harus seru samgim. Modelnya Porter juga bisa dibilang menuju pada yang namanya positif samgim alias apa banyak perusahaan yang bisa survive karena mereka menawarkan yang namanya unique value propositions. Nah disitulah kemudian muncullah dua sayap ini ya enggak ya new business models and new types of competition. Sehingga nanti untuk new business models dan new types of competition yang kita bicarakan adalah unique value proposition dan kita bicara new customer base yang bisa diambil adalah kita menggunakan strategi blue ocean. Nanti Zara siapa yang presentasi ya kelompoknya yang presentasi Zara nanti bicara new business models. Zara itu bicara tentang model bisnis yang berbeda. Dan mungkin bisa dicatat sebelum saya lupa besok siapa tahu saya lupa menjelaskan untuk Zara ini nanti apa namanya salah satu penekanan di presentasi case tadinya adalah business modelnya Zara. Baik nah ini beberapa hal yang nanti bisa dibaca berkaitan dengan trends in marketing strategies per buku ini dibuat loh ya 2017 ya karena apa nanti tentu saja kita harus upgrade diri kita. Apa sebetulnya yang disebut dengan trends in marketing strategies apalagi dengan pandemi COVID-19 ini ya kita Semarang sudah bicara nih tentang apa yang bisa kita masukkan di trends in marketing strategies ya. Nah ini yang disebutkan di buku ini ada beberapa satu adalah global positioning ya jadi banyak perusahaan sekarang born global artinya apa sejak awal memang kita ingin meraih pasar global ya dan ini menjadi satu yang saya tulis di awal karena menjadi satu concern menjadi satu PR bagi Indonesia ya kita bicara anak-anak muda sekarang kalau buat brand itu langsung global positioning ya jangan buat yang kelihatannya pasarnya cuma di Jogja aja ya atau cuma untuk Jakarta ya tapi sudah bicara bagaimana nanti sebetulnya produk ini jika menjadi global brand yang kedua adalah master brand ya memang ada satu apa namanya permasalahan berkaitan dengan brand yang terlalu banyak ya ini siapa yang presentasi DAF di pertemuan kedua akan bisa bicara tentang master branding ya jadi cocok memang kita pilihkan case study yang bisa memberikan ilustrasi bagi kita dalam pengambilan keputusan ya kemudian yang ketiga the integrated enterprise and end user focus ini jelas sekali bagi kita bahwa selama ini kita yang ber apa namanya berorientasi pada perusahaan pada resource pada produk pada mesin pada pabrik itu dikatakan bahwa sekarang apa fokusnya adalah pada end user ya salah satu contohnya kan misalnya ya yang paling saya sukai adalah cara naiki untuk memposisikan dirinya ya sebagai perspektif end user yang menjadi contoh bagi kita semua contohnya ya misalnya kalau dibilang ya yang namanya pabrik untuk sport apparel ya apa namanya baju dan semua kaitannya dengan talah orang ragawan kalau saya bayangkan pabriknya ya pasti mesinnya kan ada mesin yang buat topi bukan buat topi yang buat kaos yang buat sepatu nanti ada lini yang buat sepatu kan kita bayangkan pabriknya seperti itu tapi cara naiki untuk mengorganisir dirinya itu ternyata didasarkan pada segmen sehingga naiki pada waktu jualan dia gak jualan sepatu dia gak jualan kaos tapi dia katakan apa segmen kami adalah Nike football Nike run Nike basketball jadi Nike basketball adalah penyediaan apparel mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki jadi dia mengorganisir dirinya berdasarkan segmen yang dilayani tidak berdasarkan pabriknya kalau berdasarkan pabriknya kan dia katakan saya jual topi untuk topi di dalamnya kalian bisa temukan silakan yang cocok memang ada topi untuk basket topi untuk apa namanya soccer untuk run dan sebagainya sepatunya juga nanti lihat sepatu-sepatu itu nanti kalian pilih sendiri mana yang cocok untuk ini untuk cocok ini enggak tapi dia mengorganisir dirinya sebagai unit sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen ini yang disebut dengan end user focus kemudian best in class processes ini juga kita gunakan sebagai dasar untuk mendeskripsikan persaingan contohnya begini kalau yang namanya oh iya Starbucks misalnya contohnya pada waktu Starbucks akan membuat akan merancang kembali suasana cafe maka yang dipanggil siapa yang dipanggil adalah Marriott Marriott kita tahu itu adalah industri perhotelan tapi kata Starbucks yang saya undang untuk menciptakan experience dari fasilitas fisik yang terbaik adalah orang yang paling expert dia tidak menyebutkan expert di dunia perkafean dia tidak menyebutkan expert di dunia restoran dia menyebutkan expertnya di dunia perhotelan betul-betul industri yang sangat berbeda ya enggak nah ini katakan best in class processes bukan best di dalam industri yang kita inginkan tetapi untuk suatu titik tertentu mana yang terbaik mungkin lintas industri kalau kita bayangkan sebagai analisis untuk kita mengatakan oh ya basisnya ternyata adalah industri ini betul-betul lintas industri betul ya mungkin kayak yang di bank saya juga dengar bahwa sekarang perbankan itu mencari direktur yang berpengalaman di industri yang lain contohnya BNI itu biasanya suka direkturnya dari retail kenapa dari retail karena retail itu memiliki data pada individual basis nah yang menarik orang-orang retail itu tahu data sampai pada level individual sehingga mereka biasa untuk mengolah data secara detail berbasis konsumen secara individu nah ini tentu saja mungkin suatu kompetensi yang diinginkan ini satu hal yang mungkin bagi kita juga ada hubungannya dengan cara kita untuk mendefinikan persaingan kemudian mass customization ini suatu hal yang bertentangan mass mass customization itu adalah khusus mass dan khusus dijadikan satu namanya strategi yang namanya mass customization contohnya apa kita bisa menawarkan ini yang penting mass customization itu adalah contohnya jam tangan swatch kalian semua tahu ya bapak ibu tahu ya jam tangan swatch itu kalau gak salah mereka pernah mengatakan kami pernah menawarkan 10.000 jenis 10.000 jenis 10.000 tipe jam tangan karena karena ternyata orang sangat suka memiliki jam tangan yang gak sama dengan yang lain sesuai dengan karakternya sesuai dengan hobinya setelah selidik punya selidik ternyata 10.000 jenis itu sebetulnya hanya terdiri dari 3 jenis mesin kecil sedang dan besar jadi kalau buat 10.000 jenisnya itu pabriknya masih bisa marah-marah orang marketing buat customization tetapi orang operations ini pusing kepala tapi ternyata dari hasil yang namanya cross functional coordination antara marketing dengan operations terciptalah suatu ide yang namanya mass customization customize tetapi sebetulnya itu adalah ramuan dari mungkin beberapa ingredients utama saja kita bisa menawarkan 10 jenis kopi tetapi 10 jenis kopi itu 90% basicnya sama hanya sirupnya yang dibetakan contohnya kita bicara kopi dengan aroma vanila kopi dengan aroma strawberry kopi dengan aroma misalnya gula jawa kopinya sama 90% ingredients sama tetapi ada satu atau dua elemen yang dikustomisasikan itu namanya mass customization jadi ini contoh-contoh strategi yang nanti kita harus tambah ini ini hanya sebagai contoh saja nanti kita bisa menambahkan dari akumulasi kita misalnya nanti ada kita baca Harvard Business Review bagaimana antisipasi kita tentang perubahan yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini ini satu hal yang menarik betul yang namanya trend contactless atau no contact apa namanya trend itu betul-betul akan terjadi saya juga enggak tahu kalau ditanya saya juga wah ini perlu pembelajaran yang luar biasa saya contohkan ini ya kemarin saya oh maaf mana ya saya mau beri contoh malah contohnya hilang yaudah lain kali maaf ya ya oke ya intinya adalah trends in marketing strategis ini adalah hanya contoh ya kita nanti mungkin dari diskusi atau nanti kita apa simpulkan mungkin kita usulkan di diskusi di perusahaan ini loh ya yang namanya trends baik porter ini muncul di depan kita ya tidak akan saya bahas cuma kalau dilihat fotonya memang ini orangnya kelihatannya pintar ya ya matanya saja bersinar-sinar ini kelihatannya cerdas sekali memang orangnya ya baik tidak saya bahas ini karena tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh teman-teman dan kita semuanya tahu ya tentang five competitive forces-nya Michael Porter oke jangan lupa ada satu alat yang juga bisa kita gunakan untuk menganalisis namanya product life cycle ya yang sudah kita ketahui bahwa alat analisis ini menunjukkan tahapan dari introduction growth maturity and decline tentu saja setiap tahapan membutuhkan konsekuensinya masing-masing misalnya kalau produk baru dalam tahap introduction dia pasti harus membutuhkan dukungan sumber daya yang sangat besar di introduction kita enggak bicara tentang profit di introduction sehingga penting ini gambarnya antara hijau dengan merah bahwa kita mengkomunikasikan ini kepada department yang lain tentu saja bahwa status produk konsekuensi sumber daya apa yang dibutuhkan kalau bicara tentang growth maka kita sudah bicara tentang profit yang sudah naik ya ini sudah mulai kelihatan dan kalau kita bicara maturity maka kita bicara tentang sales yang sudah ibaratnya datar tapi masih tinggi tetapi profitnya sudah mulai menurun ya oke kemudian tahap decline nah di tahap decline ini kita mendapatkan tanda-tanda zamannya bahwa salesnya sudah mulai menurun profitnya sudah mulai menurun dan disinilah nanti ada beberapa keputusan strategis yang harus kita ambil apakah dia mau dimatikan atau dia mau dibangkitkan ya dengan fresh and exciting ideas mau direposisi mau di apa namanya diganti ya dan sebagainya ini untuk tahap decline atau bahkan sebetulnya keputusan itu sudah muncul pada waktu majority ya sudah siap-siap sebelum decline sudah kita siapkan baik ini contoh ya walaupun nanti bisa dicari deh ya Bapak Ibu sekalian kalau kemudian kita bicara tentang beberapa model maka kita juga bisa menganalisis tadi saya contohkan ya kita bicara Porter dia punya 3D generic strategies Tracy Enviserma dia punya value discipline positioning ya 3 juga tapi apa bedanya nuansanya itu perlu kita pelajari mendalam kemudian kayak product life cycle sebagai alat analisis dia punya kelemahan atau enggak ini harus kita cari saya biarkan Bapak Ibu untuk mencari sendiri karena saya sudah enggak pakai lagi product life cycle analisis enggak pernah saya pakai ini untuk consulting saya enggak pernah pasti ada alasannya dan tidak saya ungkapkan nanti Anda bisa mencari sendiri apa kelemahan dari product life cycle ini sehingga maksud saya kalau ada alat analisis kita juga kritis kita gunakan yang mana kapan kelebihannya kelemahannya dan sebagainya baik oke terus setelah terakhir di bab ini adalah satu konsep yang namanya strategic groups dalam analisis persaingan disebutkan di buku ada satu konsep di mana strategic group ini menunjukkan perusahaan-perusahaan yang namanya strategic group kelompok perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang diidentifikasi di mana mereka memiliki strategi yang sama atau mereka menarget kelompok konsumen yang sama contohnya misalnya kita bicara Coca-Cola dan Pepsi-Cola itu mereka strategic group alias apa strategic group ini menghasilkan dua aspek yang berbeda satu perusahaan dalam strategic group yang sama pasti adalah persaing terdekat kita ya enggak nah ini persaing terdekat kita itu tentu yang paling diawasi yang paling menjadi perhatian kita tetapi juga mereka menunjukkan arah untuk mengembangkan pasar secara komplementer jadi dikatakan yang namanya strategic group itu menunjukkan posisi saing dan juga posisi atau peluang untuk bisa melakukan kerjasama di strategic group ya kayak Coca-Cola dan Pepsi-Cola ini sebetulnya dua-duanya tugasnya adalah mengembangkan pasar minuman berkarbonasi rasa cola ibaratnya kita akan maju juga kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh pesaing kita kalau kita berada di kelompok yang ibaratnya pertemanan yang penuh persaingan itu suatu hal yang sehat atau enggak sehat juga misalnya wah teman saya ambisius ambisius misalnya lo dengan teman-temannya ambisius kita jadi ikut ambisius jadi hasilnya itu akan menjadi positif secara keseluruhan mengapa mengidentifikasi strategic group itu menjadi suatu tantangan bagi kita agar bisa merumuskan strategi yang benar kalau benchmarknya sudah keliru itu kita juga mengambil strategi yang keliru sehingga dikatakan bahwa strategic group ini menjadi satu langkah awal kita untuk mengidentifikasi sebetulnya siapa pesaing yang dekat siapa pesaing yang kuat dan juga mana pesaing yang baik dan tidak baik karena kita punya frameworknya biasanya ada yang strong versus weak distant versus close jauh atau dekat yang ketiga adalah bad or good competitors itu semuanya dalam satu naungan yang namanya analisis kelompok strategis strategic groups nah contohnya ini juga nanti dalam persaingan tentang mobil kalau di buku itu dicontohkan tentang persaingan mobil di pasar Eropa jadi ada mobil besar mobil Jepang mobil luxury dan sebagainya penting sekali misalnya kita menyadari kenapa Lexus itu dulu logonya Toyota tapi sekarang Lexus tidak menggunakan logo Toyota dia pakai logo apa logonya sendiri L karena dia mengatakan bahwa kalau dia masuk ke Toyota maka strategic group tidak mungkin masuk ke luxury cars Toyota ya Toyota apalagi di pasar Eropa kalau di Indonesia Toyota bagus tapi di pasar Eropa yang namanya mobil Jepang itu adalah mobil yang low class di Indonesia juga demikian ternyata ini saya juga baru baca beberapa waktu yang lalu saya juga heran kenapa Lexus tidak menggunakan tidak mengkapitalisasi brand equity nya Toyota karena dari persepsi pasar yang namanya luxurious cars itu Mercedes BMW tapi Toyota adalah Toyota bahkan harga untuk Lexus di Indonesia pada waktu itu katanya lebih rendah sekian persen 15 atau berapa persen dari luxury cars padahal mereka mengatakan kualitasnya sama maka kemudian Lexus dipisahkan dari Toyota untuk membuat strategic group nya sendiri nah ini apa analisis persaingan yang nanti bagi kita ada implikasinya pada keputusan untuk melakukan branding dan sebagainya tau ya maksud saya bagaimana kita bisa mendefinisikan strategic group ini dengan tepat yang terakhir sekali maaf ya masih ada satu lagi di analisis persaingan silahkan nanti dilihat ada beberapa framework yang berguna untuk kita bisa menggambarkan persaingan itu dalam suatu diagram atau alat analisis yang sistematis contohnya disini dibuat suatu pemetaan tentang membandingkan antara environmental turbulence dengan marketing turbulence coba kita lihat ya marketing turbulence dengan innovation turbulence kita berada di sisi apa di innovation turbulence betul-betul kategorinya berbeda atau hanya di marketing turbulence ini nanti akan menimbulkan strategi yang berbeda nanti saya minta Anda semua membaca dari buku satu aspek yang bisa kita analisis adalah membandingkan antara inovasi dengan marketing karena bisa saja marketing ini membuat kelihatan menggeser suatu kategori tapi sebetulnya tidak akan berubah secara signifikan itu dikatakan bahwa ada marketing turbulence dan innovation turbulence ada juga ini strateginya seperti ini kemudian ada juga alat analisis namanya space strategic position and action evaluation yang membandingkan antara company strength company dimension dengan industry dimensions dimensions dicontohkan di sini misalnya ini company dimensions di bagian ini misalnya contohnya karena perusahaan itu punya kekuatan dari aspek finansial misalnya dikatakan company dimension financial strength ini contoh kemudian industry strength ini dibandingkan dengan bagaimana perusahaan melihat yang namanya competitive disadvantage dan competitive advantage dicontohkan misalnya di sini kita berada di posisi A posisi A itu artinya apa di industri industry dimension ini bisa ini teknologi teknologi changes rate of inflation demand variability bla 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 sampai price range of competing products bisa dilihat mana yang bisa dipilih nanti akan menuju posisi kita di mana secara finansial kita kuat tetapi kita berhadapan di industri yang persaingannya sangat turbulence misalnya menghasilkan 4 posisi kita berada di zona agresif zona agresif itu berarti apa financial strength nya itu tinggi tapi industri strength nya juga tinggi enjoying advantages but yet unlikely to face threats from competitors jadi kita kuat tapi kita berada di industri yang juga sangat bersaing persaingannya sangat intensif maka kita harus mengambil strategi yang agresif bisa kita berada di posisi yang konservatif artinya apa final strength nya itu tinggi industri nya tidak terlalu volatile maka kita bisa mengambil strategi yang konservatif companies in major markets when lack of need for investment has generated financial surplus jadi artinya apa kita kuat tetapi kita melihat bahwa industrien nya itu sebenarnya tidak terlalu berkembang ada yang lain lagi adalah competitive ini companies with competitive advantage in an attractive industry ini contoh di posisi ini kemudian di posisi defensive ini contoh untuk kita bisa menggambarkan kita berada di posisi apa dan strategi apa yang harus kita ambil konsekuensi setelah kita menganalisis industri dan perusahaan ada lagi ini analisis yang ketiga ini framebooknya namanya advantage matrix yang nantinya akan menghasilkan kita berada di apakah stalemate volume specialized atau fragmented ini alat-alat analisis yang bisa menjadi kayak shopping list bagi kita kita mau pakai yang mana misalnya stalemate kita berada di pasar komoditas yang bersifat sudah ibaratnya unique positioning atau unique differentiation nya sudah sangat minimal compete mainly in the basis of efficient manufacturing and distribution sudah tidak lagi berbasis pada diferensiasi yang bisa kita jual ke pasar tetapi sudah bersaing dalam hal harga yang lebih murah dan tentu saja strateginya harus operational excellence atau strateginya harus cost leadership bisa dibilang di volume research in an industry where large economies of scale can be achieved by a few dominant suppliers ini volume bermain volume berarti ini juga berkaitan dengan operational excellence tapi coba kita lihat yang specialized companies within the same market have differing returns on scale some companies can dominate and charge premium prices in certain sub segments jadi kita lihat bahwa industri kita terdiri dari beberapa perusahaan yang ternyata bisa menawarkan keunikan dan kemudian konsumen tidak keberatan untuk membayar harga yang lebih tinggi atau fragmented fragmented itu adalah pasar yang terpecah-pecah menjadi sangat segmennya menjadi sangat kecil sehingga kita katakan mungkin kita akan memiliki strategi niche niche market jadi ini advantage matrix jadi ini adalah beberapa hal yang bisa kita lihat termasuk Anda juga bisa lihat ini artikel lama bisa di download ini cukup menarik Peter Drucker pernah membuat satu tulisan yang sangat menarik yaitu managing in turbulent times sangat relevan bagi situasi kita sekarang sehingga saya recall kembali apa yang pernah ditulis oleh Peter Drucker yang sangat basic yang membuat saya termasuk ini karena kami sedang merumuskan banyak strategi untuk merespon COVID-19 saya buka lagi ini punya Peter Drucker managing in turbulent times apa yang terjadi dengan ini kalau Peter Drucker menggunakan yang ini ini repetitif expanding changing discontinuous and surpriseful sampai pada organisational responsiveness jadi di sini environmental turbulence yang seperti apa ini misalnya sekarang saya mungkin ada yang menjemahkan ini COVID-19 akan menjadi satu environmental turbulence yang surprise discontinuous unpredictable alias kita betul-betul memasuki tahap yang sangat berbeda tapi ada tadi yang mengatakan bahwa kita sebetulnya di discontinuous discontinuous predictable alias sebetulnya memang berubah tetapi arahnya sudah kelihatan sehingga kita menggunakan beberapa strategic aggressiveness yang bisa kita lihat yang mana kita pilih misalnya kalau surpriseful saya akan pakai yang kreatif discontinuous novel based on creativity jika ini yang kita pilih maka nama dari organizational responsiveness adalah environment creating six novel chains kalau kita memilih yang bagian ini pasti ini organisasi dari perusahaan kita ini berubahnya sangat luar biasa dijungkir balikkan apa yang ibaratnya selama ini kita lakukan diubah sama sekali sehingga kalau saya saya kemarin menggunakannya discontinuous sehingga strategic aggressiveness adalah entrepreneurial dan kita environment driven saya tidak tahu silakan Bapak Ibu di industri masing-masing bisa menggunakan framework ini untuk bisa bicara tentang bagaimana perusahaan akan menyusun strategi sebagai respon untuk COVID-19 and beyond sekarang kan aspek yang mungkin perlu didiskusikan di perusahaan masing-masing sehingga pelajaran di MM kita itu relevan berkaitan dengan bagaimana kita mendefinisikan tantangan environment challenges ini ini sebagai penawaran saja supaya kita belajarnya lebih rajin supaya bahwa pandemi ini juga ada hikmahnya kalau saya mengatakan ada hikmahnya akhirnya saya baca lagi bukunya Peter Drucker akhirnya kok kita menghadapi lingkungan yang sama sekali unpredictable sehingga permusuhan strateginya itu berubah tidak boleh business as usual tidak boleh merasa semuanya baik-baik saja karena pasar sedang berubah kita belajar sangat banyak dari pandemi ini mohon maaf ini panjang lebar luas keliling karena menurut saya ini maknanya itu bagi kita bahwa apa yang kita pelasih di kelas itu kan relevan dengan apa yang kita bicarakan apa yang sedang kita alami sekarang baik jadi ini menjadi motivasi saja bagi kita untuk belajar lebih dalam daripadanya sekedar buku dengan ini maka chapter ini saya anggap cukup walaupun tadi saya kepingin yang singkat tapi karena saya merasa sangat involved dengan chapter ini jadi waktunya lebih panjang daripada yang saya rencanakan baik ada komentar mudah-mudahan tidak ada kita terus bablas dulu ke bab berikutnya bab 4 bab 4 ini nanti akan kita selah dengan diskusi tentang video masih ingat bahwa kita hari ini ada diskusi video ya gimana Pak Sipgatullah masih ingat ya bahwa sesuai dengan sesuai dengan itu nanti Pak Sipgatullah ini panggilannya siapa Pak Aga Aga sebelum kita melihat bahwa slide ini berisi tentang customer analysis maka introduction ini akan kita bahas kemudian kita menuju pada diskusi video ya oke nah ini untuk screen sharing nya akan kita pelihatkan untuk introduction share screen untuk bab 4 di screen sharing ini Pak 4 customer analysis introduction nya itu pas dengan video yang kita bahas ya yang disitu secara prinsip saya beri judul closing marketing capabilities gap ya atau disitu adalah profiting from data deluge yang intinya adalah perubahan teknologi perubahan ketersediaan informasi dan kaitannya dengan customer analysis dan effective marketing decisions marketing are based on sound information jadi informasinya itu harus bagus sebagai dasar pengambilan keputusan berikutnya karena fungsi yang bisa kita lihat sebagai alat untuk mengumpulkan informasi namanya marketing research maka disebutkan marketing research is concerned with the provision of information that can be used yang bisa digunakan to reduce the level of uncertainty in decision making nah ini menjadi slide yang mudah dibicarakan tetapi sulit untuk dilakukan apalagi sekarang eranya dimana data itu data data everywhere alias saking banyaknya data malah kita bingung mau ngapain maka video yang di record kalau enggak salah ini di youtube itu dipost 8 tahun yang lalu tapi sekarang sangat relevan sehingga masih kita diskusan di tahun 2020 ini nah videonya semuanya sudah lihat belum sudah ya mudah-mudah yang belum angkat tangan videonya semua sudah lihat ya ya oke saya lihat Nabila ini menganggukkan kepala dengan sangat mantap ya berarti sudah lihat sudah mempelajari semuanya ya pelajaran yang berharga dari video closing ke marketing capabilities gap baik kita tanya dulu pendapat dari Pak Aga berkaitan dengan video wawancara dengan George Day dan satu profesor satu yang namanya siapa ya yang jenggoten itu ya silakan Pak Aga itu terima kasih Bu Aga coba menyampaikan dari videonya ya Bu ya videonya cukup selamat sekitar 25 menit betul Aga simpulkan dengan sederhana mungkin Bu ya di video itu dibahas terkait dengan bagaimana bagaimana adanya banjir data yang dihadapi suatu perusahaan saat mereka mencoba memenuhi tertangan pemasaran selama beberapa dekade terakhir jadi kemampuan marketing itu dapat dilakukan dengan membaca data baik data dari teknologi yang bisa mereka ambil dari media sosial dalam diskusi video juga disebutkan bahwa tiga kemampuan perusahaan menggunakan teknologi data secara efektif itu yang pertama adalah kemampuan melihat pasar dengan cepat dalam hal informasi yang kedua terkait dengan gagasan dan eksperimen kepada pelanggan lalu yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana caranya bisa bermitra untuk memperoleh data di pasar terbuka nah lalu di diskusi juga di diskusi juga sempat disebutkan bahwa mitra yang bisa diajak untuk bekerjasama adalah biro periklanan seperti Amazon disitu juga dijelaskan bahwa Amazon itu memiliki cara untuk mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen sebelum konsumen tahu apa yang mereka perlukan lalu juga disitu disebutkan bahwa salah satu cara Amazon berhubungan dengan konsumen adalah mereka berhubungan langsung dengan pelanggan tidak menggunakan distributor nah disitu juga sempat disampaikan bahwa setiap pelanggan mempunyai karakteristik berbeda-beda dan setiap pelanggan harus dianggap memiliki istilahnya itu mikrofon ketika perusahaan harus bersentuhan langsung dengan mereka jadi karena karakteristiknya berbeda-beda setiap ucapan dari pelanggan itu juga berbeda-beda karakteristiknya dan sebagian besar dan sebagian besar perusahaan itu tidak sanggup menutup gap capability marketing dengan pelanggannya itu nah lalu disitu juga disebutkan bahwa yang penting dari menutup gap marketing adalah bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan disitu juga sempat disebutkan bahwa Zappos merupakan perusahaan yang memiliki data pelanggan hingga 14 juta pelanggan nah jadi bagaimana caranya Zappos itu memperoleh data-data penting dari pelanggan disini disebutkan bahwa pelanggan akan memberikan izin untuk data pribadi yang mereka miliki jika itu merupakan kepentingan terbaik mereka jadi bagaimana caranya sebuah perusahaan itu memberikan suatu produk sehingga datanya mereka diambil jika memang pelanggan itu merasa bahwa kepentingan mereka itu sangat diakomodir oleh perusahaan tersebut atau oleh mitra tersebut lalu juga disitu di akhir disimpulkan bahwa terkait dengan investasi marketing jadi disitu disimpulkan bahwa marketing itu tidak hanya bicara saat ini tapi di bahasa depan perusahaan benar-benar harus berinvestasi untuk memahami pelanggan itu sendiri lalu dicontohkan seperti bagaimana seorang pelanggan itu membeli BMW jadi biaya investasi yang dilakukan adalah bukan berapa produk BMW yang dikonsumsi saat ini tapi bagaimana mungkin ketika dia membeli BMW pertama lalu di masa yang akan datang dia akan membeli BMW-nya kedua ketiga dan seterusnya mungkin seperti itu dulu Bu dari baik terima kasih Pak Aga sangat menarik tadi analisi yang dilakukan Pak Aga ini dengan contoh-contoh saya kira bagus tepat dan mungkin satu lagi kita ingin melihat dari mahasiswa yang lain atau mahasiswi untuk menunjukkan untuk menunjukkan bahwa sebetulnya capability seperti apa yang disebutkan oleh George Dave di tengah situasi di mana pertumbuhan data itu dikatakan dia 200% pertumbuhannya dalam waktu 18 bulan satu setengah tahun itu akan data yang kita miliki itu double tetapi kemampuan kita untuk menggunakan data hanya tumbuh 2% berarti kan hanya 1% datanya naik 200% tapi kemampuan manager kemampuan perusahaan untuk menggunakan data untuk merumuskan keputusan berbasis data atau informasi itu hanya naik 2% berarti kan gap-nya ini luar biasa sehingga dikatakan narrowing marketing capabilities gap mari kita dengarkan pendapat dari Fitriya Wahyu Aprilani silahkan Bu Fitriya iya Bu Ike iya Bu jadi kan pada video yang sudah ditonton tadi itu kan terdapat 3 kemampuan perusahaan untuk butuhkan dan melakukan sorting sharing dan interpretasi kan ada villaging market learning atau kemampuan untuk mendapat meng-capture informasi yang benar terus yang kedua kan ada notion market experience terus yang ketiga ada open marketing nah cara untuk perubahan mengetahui yang penting itu harus ditangani hanya gangguan meng-capture seluruh komen yang ada Bu kemudian di-edit untuk mencari pattern atau pola setelah pola didapat lalu seluruh noise dan fokus pada apa yang kita cari data tersebut Bu terus seluruh perusahaan biasanya tidak mendapatkan menyelesaikan marketing gap yang bisa dilakukan company adalah menyelesaikan marketing dibandingkan kompetitor gitu Bu terus dengan adanya informasi yang baru dan komunikasi perusahaan dapat merubah kemampuan konsumen agar dapat melewati melewati tempat perusahaan untuk menjadi produk unggulan perusahaan dengan menciptakan transparansi sehingga membangun hubungan konsumer yang baik sih Bu ya baik jadi betul ya ada beberapa hal yang ditekankan oleh George bahwa marketing today itu berbeda dengan marketing in the past bahwa sekarang ini yang menjadi nuansa dari manajemen pemasaran adalah data driven alias apa bahwa pengambilan keputusan akan semakin didasarkan pada data yang sudah tersedia di mana-mana bahkan orang itu banyak dikatakan mungkin tidak cuma di Amerika lebih parah di Indonesia di Indonesia orang itu dengan mungkin tidak penting di Indonesia privacy kita bisa melihatkan data apa yang dimakan setiap mau makan dipoto dulu pergi kemana saja bisa di track lewat social media semuanya privacy itu kok jadi hilang yang justru bagi kita menyediakan alternatif data yang besar jadi marketing today is not the same with marketing in the past tetapi data yang banyak tersebut membutuhkan namanya predictive analytics jadi satu kompetensi siapa tahu di sini terutama mahasiswa yang berkaitan dengan TI mahasiswa yang ingin menuju kepada analisis data karena ada satu mahasiswa saya yang dia tesisnya sedang membuktikan karena yang persangkutan kerja di bank ini belum saya omongin karena belum selesai tesisnya jadi belum boleh dibuka tapi yang persangkutan kerja di bank dan dia membuktikan dengan data yang buahnya itu maka sebetulnya bank itu bisa melakukan strategi segmenting dan targeting yang jauh lebih baik dia sebutkan persis seperti yang dia pelajari pada waktu kita bicara tentang bab-bibat ini predictive analytics dengan data yang banyak bisa menyajikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik jadi intinya itu nah tetapi untuk data itu diolah itu seringkali bahkan ya nggak tahu perusahaan mungkin karena repot dengan day-to-day operation overwhelm dengan yang terjadi setiap hari tidak lagi mau membaca atau melihat pola data maka JOSD ini memberikan dua marketing capabilities yang harus dimiliki sekarang ini yang pertama dia sebut vigilant marketing capabilities vigilant itu artinya apa faster to learn dan juga faster to sort out information karena yang noise itu juga banyak noise-nya kebanyakan hoax-nya kebanyakan ibarat tetapi intinya kadang-kadang yang kelihatannya nggak penting malah bisa menjadi viral sehingga menjadi penting juga bagi kita makanya ini satu capability yang penting sekarang di dunia yang dimana social media dan sebagainya itu begitu dominan yang kedua setelah vigilant marketing capabilities faster to learn tadi ada yang namanya adaptive marketing experimentation jadi ternyata jangan ragu-ragu untuk melakukan eksperimen bahkan dikatakan yang namanya amazon.com tadi diceritakan oleh Fitria marketing amazon.com itu melakukan eksperimen dalam satu hari bisa 600 kali eksperimen jadi sini diceritakan misalnya si Graciade ini beli apa namanya sweater warna biru maka amazon akan menjumpah menawarkan sweater warna kuning dan juga menawarkan semacam celana panjang warna hitam dengan itu amazon bisa menebak setelah orang membeli sweater warna biru maka dia akan membeli sweater dengan warna yang lain atau membeli pakaian yang matching dengan sweater warna biru diuji coba dieksperimentasi sehingga mau gak mau ada dua capabilities di tengah begitu banyak data yang ada di sekitar kita yang beredar di sekitar kita ini menjadi satu yang menurut saya mungkin di Indonesia ini kita belum terlalu membahas ini tetapi kita tahu bahwa siapa yang mengumpulkan informasi dan bisa menghasilkan pengetahuan itulah yang memiliki kekuatan kita katakan siapa yang who owns information has power information is power karena kita jadi tahu cara untuk mengarih orang lain dan yang kedua ini ada beberapa konsekuensi pada cara kita belajar dari big data misalnya saya tunjukkan kalian bisa melihat buku yang saya tunjukkan pada kalian ini saya beli kalau gak salah mungkin tahun lalu ini terjemahan bahasa Indonesia yang sangat bagus dari buku dengan judul yang sama judulnya Everybody Lies gak usah beli buku bahasa Inggrisnya karena mahal saya dulu kalau beli yang bahasa Inggris saya cari di satu toko buku P bintang-bintang tetapi mahal kemudian saya cari di Gramedia ternyata sudah diterjemahkan dan harganya murah 100 ribu oke lah dan ini menarik untuk melihat bagaimana cara kita untuk melakukan survei dan cara kita untuk membaca big data itu akan menentukan bagaimana kita secara sistematis belajar dari pasar saya gak dapat komisi loh saya cuma menunjukkan ini nanti dikiranya saya diendorse oleh Gramedia tidak loh ini gak ada hubungannya dengan seperti youtuber-youtuber tapi ini saya rekomendasikan karena ini mind opening juga berkaitan dengan sikap kita terhadap big data nah kemudian yang kita ingin ketahui dari customer itu apa ini juga kaitannya dengan marketing plan tapi tetap benang merahnya itu marketing plan marketing plan tadi adalah external environment analysis sudah selesai dari bab dua yang berikutnya adalah competitor analysis kemudian kemudian bisa satu garis atau di bawahnya yang namanya customer analysis ini yang kita lakukan jadi ini rangkaan marketing plan itu tadi nah apa yang perlu kita riset tentang konsumen kita ada dua coba dilihat ini pendekatan yang sangat bagus dari buku kita karena kalau yang namanya paradigma Amerika untuk menyusun riset pemasaran maka yang dipelajari adalah current customers konsumen kita itu mau apa apa yang mereka butuhkan penelitian atas existing customers tapi di buku ini ternyata ada satu paradigma yang sebutnya saya kenal itu adalah konsepnya penelitian pasar menggunakan pendekatan manajemen alat Jepang jadi katanya ini kalau di Jepang itu yang penting belajar tentang konsumen itu adalah konsumen yang belum menjadi konsumen kita itu yang pertama kenapa yang paling penting itu adalah belajar mereka mengapa tidak membeli produk kita dikatakan oleh model manajemen Jepang itu seperti itu jangan hanya belajar dari konsumen yang sudah menjadi konsumen kita itu biasanya mereka sudah relatif mereka menyukai kalau kita membuat survei mereka disuruh menilai biasanya sudah bagus-bagus karena relatif mereka sudah menjadi konsumen kita biasanya tidak menutup memang ada perubahan itu yang pertama paradigma ini adalah dari current and potential customers yang kedua adalah di buku ini dikatakan apa future customers how will customers and their needs and requirements change berarti kita antisipasi apakah bisa berubah atau tidak yang kedua dan ketiga which new customers should we pursue ini tadi yang potential customers how should we pursue them jadi ini adalah nuansanya tentang riset konsumen apa yang kita lihat siapa ini yang keluar Pak Raihan masih ingat Bapak ini siapa siapa Pak Raihan kurang tahu Bu kurang tahu ya belum kenal ya siapa lagi yang mau mencoba Pak Arifin ini siapa Pak Arifin belum tahu Ibu oh ya sebetulnya sudah kita sebut-sebut sejak awal ini adalah Peter Drucker ya Peter Drucker yang saya sebutkan wah marketing guru nomor dua ya enggak ya karena saya itu ingin mengenalkan beberapa pemikiran yang penting bagi kita salah satunya seperti di awal kita bicara itu ada si siapa yang bicara tentang marketing miopia masih ingat enggak Theodore Leavitt ya betul Theodore Leavitt yang kedua adalah siapa yang bicara tentang ilmu manajemen sebagai disiplin ilmu itu adalah si Peter Drucker dan yang kita lihat apa yang dia katakan ternyata mungkin masih terjadi sekarang often 90% of the information that companies collect is internal market research and management reports that only tell executives about their own company while the real challenge is to build knowledge about new markets new markets and new markets they do not yet serve and new technologies they do not yet possess jadi peringatan bagi kita ya untuk ada kaitannya dengan blue ocean strategy bahwa yang kita cari adalah new unique value proposition mungkin ada segmen pasar yang kebutuhannya belum dipenuhi baik oleh kita jelas ya atau oleh pesaing-pesaing yang sudah ada ya jadi ini satu warning ya tujuan dari suatu market research itu bukan mengetahui atau mengkonfirmasi yang sudah kita ketahui sering sekali bahwa market research itu ya setelah saya baca hasilnya ya itu hanya menguatkan apa yang kita ketahui ya bukan hal yang baru padahal yang harus kita ketahui adalah hal-hal yang selama ini belum kita ketahui nah inilah yang diperingatkan oleh Peter Draker ya oke nah apa saja yang tersiapa yang termasuk konsumen ini sudah tahu semuanya ya di marketing management maupun di CBA ini dibahas ya bahwa customer adalah bisa inisiator bisa influencer bisa decider bisa purchaser dan bisa user atau consumer dan peran-peran ini bisa dimainkan oleh orang yang berbeda-beda ya misalnya pembelian mobil di suatu rumah mungkin inisiatornya itu adalah ayahnya tapi yang mempengaruhi itu adalah anaknya yang memutuskan ayahnya lagi yang beli ayahnya tetapi usernya adalah seluruh keluarga itu bisa ya atau inisiasinya dari ibu ya influencer-nya itu adalah anaknya desider-nya ayah purchaser-nya bersama-sama satu keluarga dan usernya adalah satu keluarga ya ini menjadi analisis yang cukup detail bagi kita untuk kita lakukan karena nanti kita untuk memahami proses pengambilan keputusan itu nanti ada dampaknya pada iklan misalnya saya contohkan dulu ada satu majalah anak-anak yang di dalamnya ada iklan mobil saya kan tanya pada kebetulan kalau nggak salah itu ada mahasiswa yang kerja di perusahaan tersebut saya tanya ngapain kamu pasang iklan mobil di majalah anak-anak namanya anak-anak mobil-mobil mereka belinya mobil-mobilan ternyata untuk mobil terutama yang dalamnya ada TV-nya kita tahu ya merek-merek dalamnya ada TV-nya banyak hiburannya di dalam mobil itu sang ayah walaupun kelihatannya dia memutuskan tapi dia akan ikut apapun yang diinginkan oleh anaknya jadi pilih-pilih mobil pura-pura nanti membandingkan secara objektif atributnya tapi kalau anaknya mengatakan Pak yang ini saja yang ada TV-nya atau yang diinginkan oleh anak-anak maka biasanya sang ayah akan cenderung membeli yang diinginkan oleh anaknya jadi mengapa keputusan untuk media placement-nya itu ada di majalah anak-anak cukup menarik alasannya untuk bagaimana sebagi media itu berkaitan dengan identifikasi siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan ada lagi ini 5W1H who what when why where and how bisa kita lihat bagaimana yang namanya proses pembelian ini berkaitan dengan aspek-aspek ini nah sekarang pertanyaan saya ini siapa yang bisa menjawab nanti akan saya beri centang untuk bisa mendapatkan polen partisipasi bahwa disini kita lihat kalau kita bicara tentang when where how what dan who ini sebetulnya kalau di dalam segmentasi pasar dasar segmentasi apa yang digunakan kita tahu ya segmentasi pasar itu adalah ilmu yang merupakan ilmu paling awal keputusan pemasaran pertama itu yang namanya segmenting segmenting the market itu bisa dilakukan dengan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok nah membagi pasar kan menggunakan variable membagi pasar menggunakan konsep untuk membagi dasar pembagiannya nah kalau kita bicara tentang slide ini maka kalau kita recall di strategi segmentasi variable atau dasar segmentasi apa yang kita gunakan silahkan oke ya kita lihat coba siapa yang ingin menjawab siapa ya ini ya ya oke silahkan mungkin basis segmentasinya di segmentasi demografis gitu variabelnya di usia jenis kelamin penghasilannya dan sebagainya oke bentar kok wajah benda gak muncul disini siapa tadi yang jawab Pak Graciadi siapa tadi siapanya jawab ya Ferdi ya oke jawabannya adalah demografis Pak Graciadi ingin jawab ini menambahkan terkait dengan segmentasi tingkah laku karena disini yang dilihat bagaimana bagaimana gerak-geriknya si pelanggan terhadap produk tersebut jadi seperti kayak kapan si customer kita menggunakan kriterianya apa dan siapa yang ter-involve disitu itu tingkah laku dan mengapa dan intention dari kenapa dari pelanggan tersebut jadi tingkah laku ya baik walaupun istilahnya kurang tepat sedikit ya namanya segmentasi perilaku atau behavioral segmentation ini semuanya berkaitan dengan apa yang terjadi pada waktu pembelian jadi kalau kita lihat yang namanya dasar segmentasi tadi apa saja tadi Pak Ferdi menyebutkan demografis Pak Graciadi menyebutkan keperilakuan ada dua yang lain yaitu geografis geografis satu lagi Nabila kelihatannya berpikir keras psikografi psikografi psikografis betul jadi ada empat dasar segmentasi yaitu psikografis demografis geografis dan keperilakuan ya jadi kita melihat nanti kalau Anda ini belajar CBA consumer behavior analysis ini kalau tidak salah semester ini juga mengambil CBA betul ya nah CBA itu akan membuat Anda sangat ahli dalam melakukan strategi segmentasi atau pembagian pasar menggunakan variable psikografis 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 segmentation itu akan sangat dibangun capabilities melalui mata kuliah CBA jadi disitu yang unik yang namanya orang dilihat dari segi motivasinya dan teori personalitasnya sifatnya kecenderungannya itu semuanya adalah psikografis tapi kalau di strategic marketing kita bicara segmentasi maka basis segmentasi yang paling banyak digunakan itu adalah basis segmentasi keperilakuan atau segmentasi secara behavior behavior segmentation mengapa sekarang pertanyaan saya berikutnya mengapa di strategic marketing kita tidak terlalu psikografis itu kurang bukan saya mengesambingkan karena itu penting juga membuat yang namanya pembagian konsumen menjadi menarik value proposition bisa unik dan kelihatan sophisticated pakai CBA tapi kalau di strategic marketing kita membangun kompetensinya ada di behavioral segmentation mengapa siapa ingin jawab mungkin Pak Haryo silahkan iya bu menurut saya sih mungkin karena dari behavioral segmentation suaranya menghilang atau saya saja yang tidak mendengar iya bu silahkan jadi mungkin kalau menurut saya bu kenapa yang diamati behavior itu karena dari keperlakuan atau behavior manusia itu bisa diukur dilihat diamati dan diukur serta dinilai jadi sehingga dalam menutupkan strategi kan kita membutuhkan sesuatu yang objektif dengan adanya berbagai macam pengukuran atau penilaian itu sehingga strategi marketing lebih memfokuskan ke arah biaya biaya maksudnya bisa diukur itu tadi maksudnya apa iya bu misalkan ya Pak Haryo frekuensi dan pembelian itu berapa banyak ya oke behavior itu melakukan nilai seperti itu atau melakukan pengukuran seperti itu ya betul sekali tepat yang dikatakan oleh Pak Haryo jadi mengapa di strategic marketing kita membangun kompetensi atau capability di behavioral segmentation strategy pemahaman konsumen berdasarkan keperlakuan karena memang ya yang namanya segmentasi secara keperlakuan itu yang paling dekat dengan actual purchase ya nah kita tertarik dengan actual purchase kenapa karena kita berkomunikasi dengan pihak terutama adalah orang finance department yang pasti dia akan tanya how marketing budget will translate to actual sales ya enggak ya berapa kita akan mendapatkan profit dari semua anggaran pemasaran yang kamu ajukan nah pengamatan dari actual purchase itu diamati dengan variable keperlakuan karena berapa banyak yang dibeli kapan dibeli digunakan pada occasion apa tingkat loyalty nya seperti apa apakah speed loyalty atau switcher belinya kadang-kadang belinya terus-menerus frekuensi dan sebagainya itu adalah behavioral segmentation jadi mengapa mata kuliah yang kita pelajari ini komplit nanti di CBA itu adalah ahli di psychographic di strategic marketing kita bicaranya adalah di behavioral segmentation ya kita kan bisa dibilang ya untuk bisa menganalisis mungkin kita harus panggil mata kuliah yang lain intertext kita katakan supaya kita bisa mendapatkan pemahaman oh jadi kompetensi yang harus didapatkan oleh konsentrasi pemasaran ini ada banyak hal yang dibangun melalui CBA yang dibangun melalui global marketing yang juga dibangun melalui strategic marketing bagus sekali Pak Haryo kita akan melihat slide berikutnya ini slide yang didapatkan melalui mata kuliah CBA ini saya ambil dari slide CBA jadi Anda juga akan lihat slide ini di mata kuliah CBA nggak tahu sudah sampai di sini atau belum tetapi intinya di CBA ini dibuat satu pemahaman tentang kebutuhan kebutuhan konsumen tentu saja yang laten dan manifest yang manifest itu artinya yang dinyatakan yang muncul di permukaan laten itu adalah yang di bawah permukaan yang mungkin konsumennya sendiri itu sulit untuk mengungkapkan atau tidak mau mengungkapkan kalau yang manifest dicontohkan kalau kita tanya kepada konsumen mengapa Anda membeli mobil ini maka jawabannya adalah yang di sisi kiri ini yang bagian merah karena mobil ini besar mobil besar itu lebih nyaman karena mobil ini adalah kualitasnya bagus kinerjanya bagus masinnya kuat yang ketiga karena memang teman-teman saya membuktikan bahwa mobil ini adalah mobil yang bagus itu adalah manifest tetapi kalau kita gali kita kita tanya-tanya kita ibaratnya probing atau kita inferensikan maka sebetulnya yang paling memotivasi apa namanya motivasi dari pembeliannya itu adalah apa karena I will look sexy if I use this car bahwa ini menunjukkan status dari seseorang mobil ini bukan masalah besar atau bagus tapi ini adalah status saya tetangga saya akan melirik kalau saya menggunakan mobil ini jadi kalau kita lihat yang merah atau yang biru yang sebetulnya memunculkan atau mengarahkan pembelian dari seorang konsumen atau membuat dia memilih satu merek mobil yang merah mungkin iya tetapi yang lebih penting yang mendorong sesungguhnya itu adalah yang latem motifs sehingga sebagai seorang pemasar nanti kalau kita tentu saja dari slide ini dibukakan perspektifnya bahwa kalau manifest motifs itu bisa dibilang itu standar normatif tetapi harus kita gali adalah sampai pada kebutuhan yang latem sama dengan pertanyaan kita mungkin beberapa minggu yang lalu sebetulnya apa bisa pemasar itu menciptakan sesuatu yang konsumen saja tidak tahu apa dia butuhkan atau tidak kalau konsumen kebutuhannya hanya bisa dimaknai hanya dari manifest motifs mungkin mereka tidak tahu yang dia butuhkan tetapi kalau kita sampai kepada latem motifs maka kita bisa menggali kebutuhan konsumen sampai pada lapisan yang paling dalam the true motivation the true needs apa yang dibutuhkan dan kita bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat jangan percaya pada informasi yang mungkin didapatkan melalui survei survei ini diajak habis-habisan kalau kita cara kita menggali informasi dari konsumen sama seperti kita melakukan survei seperti selama ini kita lakukan maka kita akan yakin mendapatkan informasi yang semuanya bias everybody lies dikatakan di buku ini ini beberapa contoh saja bagaimana kita bisa menggali informasi secara tepat berdasarkan data sebetulnya tidak terlalu istimewa misalnya kita tahu bahwa sepanjang sejarah itu Honda memimpin pasar tapi kali ini ternyata dengan Mio dengan Yamaha Matic maka Yamaha bisa mengalahkan Honda ini contohnya atau yang pernah mungkin saya bicarakan pada Anda ini kalau tidak salah 2 bulan lalu saya bicara ini ini yang penting bagaimana kita jadi tahu yang namanya latent motives orang Indonesia kalau ditanya tingginya susu yang seperti apa mungkin jawabnya itu susu tapi kalau pertanyaannya adalah apakah Anda ingin bahwa anak Anda itu akan cerdas lebih unggul dibandingkan anak-anak lain iya maka inilah yang diciptakan untuk melayani kebutuhan yang demikian sehingga di bab ini kita diberi menu diberi pilihan untuk cara melakukan penelitian di luar survei kalau survei itu semua orang tahu tetapi survei tidak akan bisa menggali sampai pada latent motives maka dia bicara tentang qualitative research contohnya ngiring customer description of things dengarkan konsumen gali apa yang dia inginkan gali apa yang dia impikan dengan itu kita sih dipaham ternyata konsumen itu punya sebetulnya keinginan untuk memiliki jenis produk tertentu ini ini adalah beberapa hal yang dikemukakan di bab 4 hasilnya adalah minggu depan akan saya tanyakan mungkin kalau besok mungkin kasian kalian malam ini sudah lelah besok presentasi maka pertemuan mendatang saya tanyakan coba dari bab 4 ini kita bisa mendapatkan cara untuk mendapatkan data yang berbeda dengan selama ini yang kita ketahui atau enggak karena bab 4 ini betul-betul menunjukkan bahwa jangan sampai kita melaksanakan marketing research hanya dengan metode yang selama ini kita ketahui sama dengan tadi misalnya Josh Day sudah mengatakan ternyata yang menjadi catatan paling menohok bagi kita adalah kita gagal belajar dari data yang sebetulnya sudah tersedia di depan kita maka ada mungkin nanti Anda semua di perusahaannya masing-masing bisa sharing apa yang sudah dilakukan apa yang menjadi pitfall atau menjadi kelemahan jebakan Batman yang selama ini Anda alami dalam yang namanya marketing research data yang mungkin misleading saya sering sekali data kok jadi malah menyesatkan kenapa data menyesatkan oh ternyata karena kita hanya menggunakan metode pencarian data yang selama ini kita percaya survei survei itu semuanya bohong orang isi tanpa melihat pertanyaannya itu survei atau menjawab sesuai dengan apa yang dia pahami sebagai social disability bias bias kepatutan sosial alias jawabannya yang menurut saya akan membuat orang lain memiliki image yang baik tentang diri saya biasanya saya ditanya Bu Ika sehari membersihkan rumah berapa kali oh dua kali pagi nyapu sore nyapu lagi supaya orang menyangka saya seorang ibu yang baik ibu rumah tangga yang baik padahal nyapunya jarang-jarang tapi kan jawabannya jawabannya yang baik itulah kelemahan yang kemudian bisa menghasilkan informasi yang yang sampah dikatakan gigo garbage in garbage out kalau informasinya jelek maka keputusannya juga sampah nah inilah spirit dari bab 4 jadi tahu ya ini apa mungkin kita tahu ada survei ada kemudian cara untuk yang terbaru dikatakan oleh Joste bagaimana kita membangun adaptive capabilities dan juga tadi yang namanya apa tadi predictive analytics menggunakan big data itu menjadi tuntutan atau menjadi marketing capability yang harus kita bangun baik ini adalah bab 4 saya anggap sudah selesai ada komentar atau enggak sebelum kita menuju kepada bab 5 wah kita harus menyelesaikan apa ibaratnya hutang kita ya kan 2 miliard lalu kita belum menyelesaikan sesuai dengan silapus ada enggak yang mau berkomentar silahkan Pak Iqbal kelihatannya ini mau berkomentar bu oh iya silahkan Pak Arief bu kalau yang riset kualitatif tadi itu berarti kita benar-benar full apa ya misalnya ya metodenya wancara bu ya misalnya kan kalau misalnya survei kan belum tentu ya istilahnya berkualitas lah gitu misalnya nah kalau untuk misalnya wancara eh pertanyaannya itu misalnya 5 tapi sudah berbobot itu sudah cukup apa ada minimal pertanyaan di pengetahuan itu oh iya baik jadi memang kita terus serang ya kita itu taunya itu cuma survei nah itu apa satu hal yang apa namanya menyebabkan mungkin data yang kita dapatkan kurang berkualitas kalau datanya kurang berkualitas pada waktu dia diolah menjadi informasi juga tidak berkualitas informasi sebagai dasar pengambilan keputusan menghasilkan keputusan yang tidak berkualitas ya maka kemudian ada banyak metode lain salah satunya yang kemudian diangkat kembali oleh pemasah itu adalah metode kualitatif ya karena dengan metode kualitatif kita bisa mengetahui why ya enggak yang pertama yang kedua dengan why tersebut informasinya menjadi lebih detail lebih mendalam dan kita membiarkan narasumber kita ya itu bisa menyampaikan apa yang menjadi angan-angan dan kita lebih dalam posisi untuk mendengarkan jangan sampai kita hanya mengkonfirmasi apa yang kita ketahui kalau survei itu hanya mengkonfirmasi apa yang kita ketahui tapi kalau dengan wawancara mendalam ya itu kita bisa mendapatkan hal baru mungkin yang sama sekali belum terpikirkan nah sehingga nah ini implikasinya secara metode ya siapa tahu nanti Anda juga mau melaksanakan ini baik untuk perusahaan maupun untuk tesis sebetulnya kalau membuat apa melaksanakan penelitian kualitatif dengan metode in-depth interview itu pertanyaannya berapa nah yang pertama tentu saja apakah harus buat pertanyaan atau enggak persiapan enggak dengan pertanyaan perlu enggak perlu memang betul Pak Arief jangan sampai namanya survei nanti sama seperti ngobrol ngalor ngidul enggak jelas ya enggak tentu saja ada panduannya nah panduannya justru tidak boleh terlalu ketat kenapa karena di penelitian kualitatif kita mengharapkan untuk mendapatkan hal-hal yang selama ini tidak kita duga justru kuncinya disitu kalau penelitian kualitatif ya seringkali mahasiswa melakukan penelitian kualitatif kemudian hasilnya loh kok hasilnya enggak ada yang ibadinya semua saya sudah tahu saya mengatakan penelitian kualitatif mau gagal karena salah satu yang menjadi kriteria penelitian kualitatif harus membukakan pintu untuk hal-hal yang selama ini belum kita ketahui pasti harus ada temuan yang mengejutkan ke penelitian kualitatif nah kalau kok sama dengan ya cuma permukaan ya enggak wah ini berarti belum penelitian yang namanya in-depth interview ya enggak nah sehingga pertanyaan Pak Arief lima itu cukup atau enggak nah bukan masalah lima atau enam atau tujuh ya tetapi pastikan bahwa yang namanya pertanyaan yang kita siapkan sebetulnya hanya untuk menjadi koridor saja bukan bukan pertanyaan yang bukan itu saja yang kita tanyakan itu sebagai koridornya saja kok jadi panduan untuk in-depth interview hanya interview koridor supaya apa jangan sampai kita ngobrolnya juga lama-lama kan ya gibah segala ya enggak kalau enggak ada koridornya ya enggak ya hoax-nya muncul tapi harus ada koridornya karena itu bisa dibilang penelitian yang sistematis tetapi bukan hanya in-depth interview ya enggak mungkin ada case study yang harus saya kirimkan kepada Anda untuk marketing capabilities yang dua minggu lalu juga saya bicarakan PNG Unilever juga oleh George Day juga dijadikan yang namanya exemplary yang namanya adaptive capabilities terakhir tadi Amazon itu adalah Unilever disebut-sebut PNG disebut-sebut bagaimana untuk consumer products cara dia melakukan penelitian sampai menggunakan yang namanya participant observation participant observation itu artinya peneliti masuk dalam kehidupan subyek yang diteliti seolah-olah dia sedang mengalami misalnya contohnya saya mau mendistribusikan produk yang nantinya akan dipakai oleh kalangan miskin di India maka betul-betul orang Unilever itu menyuruh penelitinya untuk tinggal bersama orang-orang miskin sehingga jadi tahu sebetulnya saluran distribusi seperti apa yang dibutuhkan maka bisa menjadi world standard kalau nanti di global marketing ini dijadikan contoh Unilever di India yang namanya Hindustan level kalau di India memang nggak boleh 100% itu perusahaan asing memang nggak boleh jadi di India namanya Hindustan level itu strategi distribusinya sampai kepada masyarakat miskin itu menjadi contoh bagaimana yang namanya produk itu pada waktu sampai ke perkamungan yang miskin itu kalau di Indonesia namanya miskin itu masih miskin biasa saya bukan mau cuma menganggap penteng nggak ya cuma kalau di India yang namanya miskin perkamungan miskin 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 siapa tahu nanti pada kepingin ke India untuk lihat maaf bukan objek pariwisata orang miskin tapi maksudnya kita lebih pada strategi perusahaan itu tadi saya katakan participant observation kalian jadi tahu apa yang dibutuhkan setelah peneliti harus mengalami sendiri itu namanya participant observation kemudian PNC juga mendirikan rumah rumah tersebut dihuni oleh keluarga yang diamati bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari jadi kalau nggak salah PNC itu buat rumah itu keluarga yang mau tinggal di situ selama satu bulan kalau nggak salah dia kata dibayar 150 juta atau berapa tapi rumah itu harus penuh CCTV kecuali kamar tidur kecuali kamar mandi tetapi bagaimana masak mencuci sehari-hari itu semuanya diamati di lab-nya Unilever di lab-nya PNC yang tidak sebetulnya dia butuh apa ibu yang baru mencuci itu mengalami kesulitan apa diamati sehingga dengan itu munculah produk-produk yang langsung pada waktu diluncurkan itu klop dengan kebutuhan pasar karena memang mereka betul-betul mengamati real life dari para konsumen itu contohnya jadi macam-macam Pak Arief jadi semuanya ini harus cukup antusias untuk belajar nanti di buku ini tentang teknik-teknik untuk melakukan pengalian data secara kualitatif apalagi kita katakan kalau untuk pemasar yang namanya manifest motif itu sudah bukan level kita namanya manifest motif yang di permukaan itu sudah semua orang tahu pesaing kita semuanya tahu dan tidak akan menghasilkan unique selling point kalau kita cuma bicara manifest motif harus sampai pada latent motif itu ya Pak Arief terima kasih ada pertanyaan lain mau komentar siapa dulu Iqbal dulu ya jadi waktu semester kemarin itu saya dapat dosen Pak John untuk kuliah marketing management nah beliau cerita untuk suatu perusahaan itu untuk mengetahui produk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ia sampai menteliti buangan sampah apa yang setiap hari dilakukan jadi misalkan dia buang apa buang apa nah dia diteliti sampai beberapa bulan nah itu akan match dengan apa yang akan dia keluarkan produknya untuk selanjutnya itu menarik sih menurut saya iya garbage logi jadi itu sebetulnya muncul ya sebagai suatu metode jadi itu ada sejarahnya jadi metode tersebut itu muncul setelah para peneliti itu kesulitan untuk mewawancarai yang namanya segmen kelas A plus ya jadi itu diceritakan itu ada sejarahnya dimana garbage logi itu muncul setelah kita mau mewawancarai kelas A plus saja mau ibaratnya sudah baru panu pencet belnya karena rumahnya kan jauh yang datang apakah asisten rumah tangganya atau malah dibongun anjing jadi gak bisa maka peliti ini selama dua minggu penuh itu mengumpulkan sampah dan bahkan yang menarik adalah pembantu rumah tangganya kalau diminta sampahnya malah diambilkan lagi yang di dalam karena senang ada yang mengumpulkan sampah dan kemudian pendekatan ini menghasilkan data yang menarik berapa indomie yang dimakan ternyata orang kaya juga makan instan walaupun ada yang berargumentasi jangan-jangan itu pembantunya yang makan bisa juga pelitian kualitatif itu kelemahnya nanti pada apa namanya noise-nya itu banyak ya subjektifitasnya banyak memang tetapi kan itu satu pendekatan yang kreatif karena kita enggak pernah bisa mewawancarai segmen A+. Bahkan saya pernah juga mencoba mahasiswa saya itu karena di Jogja itu saya juga konsumnya bahwa bukan di Jogja semua ya bahkan saya juga kepinginnya itu survei diranya kalau penelitian pasti survei maka mahasiswa ini saya bawa ke satu pemakaman saya bawa ke pemakaman tapi siang hari ini memang pemakamannya cukup besar kalau di Jogja kalian tahu di Jalan Gejayan pemakaman C bintang-bintang di situ masuk supaya mahasiswa bisa menemukan data tanpa melakukan wawancara tanpa minta konsumennya suruh ngisi questionnaire kan enggak mungkin enggak kan malah menakutkan kalau tiba-tiba questionnairenya ada ini berarti yang ngisi siapa kan enggak mungkin bangkit dari kubur dan menisi questionnaire enggak mungkin maka mereka menghasilkan kesimpulan salah satu dari kelompok yang terbaik mereka ternyata mencatat batu nisan jadi dicatat dan akhirnya kesimpulannya mengatakan apa ternyata bulan dimana paling banyak yang meninggal dia mengatakan bulan apa bulan Juni jadi ternyata bulan Juni itu adalah dimana pemakaman itu paling sering dilakukan dan dia bisa melihat jenis kelaminnya berapa persen laki-laki berapa persen perempuan usia meninggalnya berapa itu menjadi dapat dengan pengamatan batu nisan yang bagi saya itu adalah satu breakthrough kreativitas kalau yang namanya marketing seperti kita sebutkan definisinya kan art and science jadi artnya itu menunjukkan kreativitas aktivitas betul itu Pak Ibal jadi SIP itu sudah merecall apa yang sudah dipelajari di marketing ada lagi tadi siapa yang mau bicara siapa tadi Mbak siapa yang saya Bu Fathia mau make sure aja Bu lagi Bu tadi saya juga baru tahu tentang teori latent sama manifest itu yang mengetahui tentang status sama manifest itu kan aspek sebenarnya berarti untuk mengetahui status itu maksud saya untuk mengetahui latent itu bisa diketahui dengan di pinterview itu ya Bu yang kualitatif tadi itu ya Bu betul jadi latent jangan kuatnya nanti Fathia akan mendapatkan materi ini lebih mendalam di CBE mungkin karena belum sampai aja saya juga pinjam slide-nya dari CBE jadi untuk betul yang manifest itu akan berkenaan dengan informasi yang bersifat permukaan permukaan yang akan didapatkan oleh pesaing-pesaing kita juga jadi informasi itu informasi umum tidak akan menuju kepada inspirasi untuk kita memunculkan unique value proposition sehingga informasi tentang manifest motif itu bagus cuma tidak akan membantu kita untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda misalnya dia sampai points of parity paritas tapi tidak akan menghasilkan temuan tentang proposisi menghasilkan points of difference kalau itu rebranding kita harus sampai pada yang namanya PUD cara kita untuk dapat latin motifs ini kalau pakai questionnaire jelas tidak bisa questionnaire mentoknya nanti paling bagus itu dapat detail manifest motifs tapi yang latin motifs ini cara yang paling paling ibaratnya populer dan mudah dilakukan yang in-depth interview itu yang paling mudah in-depth interview yang lebih berkualitas lagi ini pernah saya lakukan pada waktu kami menjadi konsultan untuk MNC TV jadi MNC TV juga tertarik sebetulnya apa yang dipikirkan oleh penonton Indonesia pada waktu itu namanya masih TPI dan TPI menjadi TV nomor satu di Indonesia waktu itu karena tiga acara satu adalah kontes dangdut Indonesia KDI mungkin masih ingat yang kedua adalah api audisi pelawak Indonesia dan yang ketiga karena satu seri yang pada waktu itu TPI yang pertama memunjukkan yaitu takdir ilahi itu yang sinetron yang asap-asap itu itu pertama dulu TPI yang buat dan tiga acara tersebut yang mau mengatakan mutu nggak mutu ya nggak tapi harus dilihat di perspektif konsumen maka TPI sangat tertarik how they should rebrand themselves kalau kenyataannya ternyata takdir ilahi itu membuat TPI menjadi nomor satu maka menuncurlah kami untuk melaksanakan yang namanya in-depth interview dan harus dilaksanakan di rumah yang bersamitan itu metodologi yang saya tawarkan pada TPI saya tidak akan melakukan in-depth interview dengan mengundang mereka ke kantor karena bisa saja in-depth interview dengan fokus group discussion kita selenggarakan maka sepuluh orang diundang ke suatu hotel atau suatu tempat yang kemudian mereka gali akan kita gali informasi dari mereka bisa itu in-depth interview tetap tapi bagi saya itu tidak akan menunjukkan mengapa orang-orang ini sangat suka dengan film dengan sinetron yang mohon maaf ya mungkin waktu itu itu ngeri-ngeri judulnya misalnya asap istri yang melawan suami gitu-gitu yang suaminya masakannya tidak enak marah-marah saja istrinya harus tidak boleh marah yang ngeri-ngeri kenapa saya bilang saya harus sampai di rumah di lingkungan di mana konsumen kita itu tinggal jadi saya masuk ke daerah di Jakarta kalian tahu bagian yang kalau pergi ke Tanjung Priok rumah-rumahnya itu kalau tidak rob tidak banjir pasang baik-baik saja tapi banjir pasang itu datangnya seminggu dua kali dan tidurnya itu pasti di tempat tidurnya itu yang atas karena bawahnya pasti mereka hidup dengan keadaan seperti itu maka pada waktu saya tanya mengapa mereka menyukai KDI mengapa mereka menyukai api mengapa mereka menyukai takdir ilahi maka semua yang mereka katakan bisa saya interpretasikan dengan baik karena saya melihat yang menjadi konteks itu contohnya gitu Fathia itu pemasar tidak bisa berlandaskan hanya sungguh harus sampai kepada latin motifs kita tidak akan sampai pada inovasi tidak akan sampai pada unique value proposition itu ya Fathia jangan khawatir nanti di CBA pasti akan dapat banyak hal lagi tentang itu oke ya ada lagi komentar? Bu mau nanya silahkan siapa dulu ini Pak Rahmat ya oke Pak Rahmat ini langsung muncul soalnya silahkan Bu saya mau kembali ke bab tiga tadi terkait dengan produk life cycle untuk produk life cycle kan kurvanya itu selalu grafik naik terus pas di posisi majority dia bakal turun ya apakah saya mau produk selalu begitu atau apakah pada kondisi tertentu di saat kita lagi majority grafik naik tapi kita masih bisa terus naik tanpa bisa loss decline gitu Bu turun ya oke jadi memang produk life cycle itu sama saja dengan daur hidup manusia yang menarik itu teori yang cukup menarik sama saja pertanyaannya nanti kita refleksikan ini pertanyaannya Pak Radini setiap orang itu akan melalui apa namanya apa namanya siklus yang seperti itu enggak jelas tidak ya enggak tetapi bisa dikatakan itu adalah mayoritas mayoritas siklus yang dialami oleh produk jadi bisa dibilang 90% dari produk itu akan mengalami siklus seperti itu ya seperti manusia ya enggak ya nanti lahir tumbuh dewasa akhirnya meninggal ya mungkin ada yang majoritinya panjang ya karena hidupnya sehat ya enggak jadi tuanya itu berkualitas jadi usia tuanya bisa panjang bisa ya enggak ya tapi mayoritas dari orang itu kira-kira seperti itu ya enggak karena dia namanya teori kan pasti didasarkan pada seperti teori statistik itu kan yang mayoritas demikian jadi ada enggak yang tidak persis seperti produk life cycle itu ada jelas kasus-kasusnya ada dan itu menarik untuk kita pelajari hanya setelah kita mempelajari banyak kasus mayoritas kasus itu melalui tahapan seperti itu nah ini yang salah satu yang saya katakan ya tadi mengapa saya enggak pakai produk life cycle Pak Radini Pak Radini mungkin tertarik selama ini mungkin sangat menyukai produk life cycle karena itu cukup menurut saya cukup menalitik dalam arti mudah dipahami juga oleh audience tetapi begini saya itu merenungkan bahwa yang namanya produk life cycle atau cara kita untuk menggambarkan posisi produk kita sekarang di tahap apa terutama di tahap maturity atau decline itu sebetulnya merupakan akibat dari apa yang sudah kita lakukan bukan sebagai presiden atau sebab dari apa yang harus kita lakukan tetapi dia merupakan akibat dari apa yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan tahu ya maksudnya kalau produk life cycle yang digambarkan tadi sebagai alat analisis nanti konsekuensi dari hasil analisis kita itu adalah rekomendasi untuk apa yang harus dilakukan oleh perusahaan misalnya produk kita sekarang decline maka kita harus melakukan blah-blah mungkin akan melakukan repositioning supaya naik lagi atau tadi mematikan merek tersebut betul-betul discontinue atau apa yang harus kita lakukan jika produk kita dalam tahapan decline apa yang harus dilakukan setelah kita menganalisis itu ya tetapi ternyata pengalaman saya menunjukkan bahwa kondisi produk yang saya teliti itu bukan berimplikasi pada apa yang dilakukan yang harus dilakukan tetapi justru dia merupakan potret apa yang selama ini dilakukan oleh perusahaan jadi kalau saya mengatakan bahwa produknya declining maka saya justru harus mengoreksi apa yang selama ini dilakukan oleh perusahaan bukan apa yang harus dilakukan tapi apa yang selama ini sudah kamu lakukan sehingga dia sebagai sesuatu yang prediktif itu menjadi gagal karena dia ternyata merupakan akibat dari semua yang sudah dilakukan oleh perusahaan jadi saya mengatakan produk live cycle ini sama saja saya sedang mungkin menelanjangi sedang atau sudah dilakukan oleh seorang marketing manager itu lebih sulit kecuali kalau kita membayangkan bahwa apa yang terjadi pada produk tersebut adalah objektif apa yang menimpa produk tersebut kan tidak dia adalah hasil dari apa yang sudah kita lakukan sama saja misalnya kita mengevansi seseorang kamu masih muda kok sakit-sakitan misalnya saya mengatakan ini bukan masalah apa yang harus kamu lakukan tapi itu adalah akibat dari selama ini kamu itu makanya jorok gak pernah olahraga ini hasilnya ini sekarang kamu sudah seringkali sudah mau apa lagi kamu sudah gula darahnya setian pensinya setian itu kalau dipadankan kurang lebih sehingga hati-hati pada waktu menggunakan analisis produk life cycle begitu Pak Rademi itu salah satu dari pengalaman saya jadi Anda juga bisa melihat dari buku-buku sebenarnya produk life cycle punya kelemahan punya kelemahan analisis ada yang mengatakan bahwa prediksi bahwa dia berada di growth dia berada di maturity berada di decline itu parameternya apa ini sulit lagi kenapa kalau kita bisa mengatakan dia berada di maturity karena sebetulnya analisis berikutnya tadi mengatakan bahwa posisi kita tergantung dari apa yang dilakukan oleh pesaingan kita berada di posisi apa kan tadi ada yang namanya innovation dan marketing turbulence itu lain lagi cuma memang saya akui produk life cycle itu adalah salah satu alat analisis yang paling populer karena dia paling mudah untuk dipahami kita kan juga memilih alat analisis tentu saja yang tidak terlalu complicated mau menyamakan sesuatu kok rumit banget orangnya diajak bicara aja mungkin udah tertidur atau dia bilang gak ngerti apa yang kamu ngomongin tapi kalau produk life cycle kenapa dia sangat populer karena mudah ini loh produk kita berada di tahapan ini makanya kita harus melakukan ini straight forward walaupun kelemahan-kelemahannya juga ada itu Pak Radeni jadi ini kayak bicara pada Anda sudah pada level yang ibaratnya saya hanya mengatakan ada produk life cycle ada ini ada ini tapi kita sudah mulai harus menganalisis bahwa setiap alat setiap framework itu pasti memiliki kelemahan itu eksersisnya untuk level seperti Anda gitu ya Pak Radeni dan Bapak-Ibu sekalian yang saya harapkan itu memang demikian karena apapun yang kita dapatkan itu akhirnya harus diputuskan kapan saya menggunakan dan apa dampak negatif yang mungkin dihasilkan karena saya menggunakan alat analisis itu itu wisdom yang disebutkan karena di level S2 ini memang tidak cuma di gelontori dengan tubuhnya alat analisis tapi justru malah wisdomnya bagaimana dan kapan dan kelemahan dari setiap alat analisis yang bisa kita dapatkan di buku di website di bloknya siapa dan sebagainya gitu ya Pak Radeni ya Bu maaf kalau misalnya kan kalau kita ngomongin pasta gigi katanya kan dulu odol itu sebuah merek tapi kan sampai sekarang kan masih apa ya ada di apa ya kayak masih sering diusukan masyarakat padahal kan produknya udah gak ada ya odol ya kalau kita ngeliat produk life cycle kan dari segi itunya kan odol udah gak ada ya tapi kan orang masih meningat odol ya jadi begini Pak Radeni dan Bapak Ibu sekalian ya kalau odol itu memang itu adalah satu fenomena yang memang alat analisisnya bukan product land cycle jadi itu adalah fenomena yang kemudian dianalisis menggunakan teori branding suatu brand yang sangat kuat itu bisa terjebak ya ini namanya pitfallnya jebakan trap ya branding trap itu adalah karena sangat kuat maka dia dijadikan merek untuk kategori bukan atas spesifik produk itu tapi atas produk kategori saking kuatnya semua motor namanya Honda ya jadi kan orang bilang Hundamu baru ya ada kapan kamu beli Honda baru maksudnya saya bawa Yamaha sih sebetulnya atau motor saya Kawasaki tapi orang bilang wah Honda-nya baru Honda-nya baru maksudnya motornya baru saking kuat ya Honda menjadi nama jenri dulu juga ya odol itu saking kuat ya jadi kenapa kita selalu mengatakan bahwa namanya pasta gigi odol itu karena odol memiliki brand equity yang sangat kuat sehingga menjadi brand untuk produk kategori yang lainnya juga kita tahu mulai sekarang muncul nama pipa plastik yang ternyata Pralon Pralon itu saya kira nama produk kategori ternyata dulu merek untuk pipa plastik yang warnanya PVC warnanya Buabu itu dulu merek pertama yang muncul adalah Pralon jadi saya pikir pipa Pralon itu kategori ternyata itu merek berarti dia juga masuk dalam jebakan brand yang kuat akan menjadi brand untuk produk kategori nah jika itu terjadi kita harus mengantisipasinya dengan menunjukkan bahwa brand kita gak boleh jadi nama produk kategori contohnya teh botol teh botol itu brandnya kuat sekali karena pertama di Indonesia orang tahu minum mantah yang dibotolkan teh botol tapi lama-lama orang minum teh botol dikasih merek-merek yang lain mau ini tolong ya teh botol dikasih merek fresh mau tolong ya teh botol dikasih merek yang lain mau maka di titik itulah teh botol kemudian menekankan kita teh botol sosro langsung ikulannya kalau gak sosro jangan mau kalau gak sosro jangan mau karena dia bisa terjebak menjadi merek generic kalau jadi merek generic itu bahaya orang kemudian udah gak milih teh botol lagi kalau semua jadi teh botol aqua juga aqua kasih aquaria mau kasih kuah-kuah juga mau berarti dia harus mengatakan ini aqua yang kita masukkan yang ini jadi ditekankan dan dia kemudian aqua kan masuk secara hukum melarang merek lain menggunakan aqua kan dulu boleh aquaria aquades kemudian oleh aqua itu dimasukkan ke dalam apa namanya untuk patentnya itu gak boleh menggunakan nama aqua supaya melindungi dia untuk tidak terjebak dalam merek generic itu ya Pak Radeni itu menarik menurut saya juga diskusi untuk alat analisisnya adalah dimana brand yang kuat bisa terjebak menjadi merek generic cukup ya Pak Radeni ada lagi tadi satu yang mau tanya siapa ya ibu saya ya silahkan mau bertanya untuk apa namanya kalau misalnya kita mau di interview ya saya kan kemarin pernah ikut immersion untuk bumbu racik nah sebenarnya untuk kalau misalnya kita mau membang konsumen yang deep interview itu harus yang konsumen seperti apa ya soalnya kan tadi kan bagian konsumen ada banyak ada inisiator ada influencer ada decider soalnya kemarin itu pengalaman saya misalnya kayak bumbu racik saya kan interview untuk ibu-ibu muda ternyata jawaban mereka itu kenapa milik bumbu racik jawabannya cuma ya karena suami saya suka ya karena suami saya suka atau mertua saya pakai gitu tapi yang memasak mereka jadi itu sebenarnya harusnya konsumen seperti apa yang kita interview gitu ya betul ya ini memang dulu saya pada waktu interview tentang kopi instan itu juga sulit seperti Winda ini saya tanya pada ibu-ibu kenapa kok kalau suaminya pulang tidak mungkin dibuatkan kopi instan pasti dibuatkan kopi tubruk terus engram saya tanya jawabannya karena suami saya suka karena kopi instan tidak enak sampai akhirnya jawaban sesungguhnya itu setelah digali-gali itu muncul satu statement yang bagi saya itu sangat mengejutkan yaitu karena ibu-ibu itu merasa bahwa kalau menghidangkan kopi instan itu memberikan kesan bahwa ibu tersebut malas tidak mungkin karena yang namanya kopi tubruk itu baru bisa diseduh dengan sempurna jika airnya mendidih hampir 100 derajat jadi dia harus mendidih air tidak bisa air di termosur pasti tidak berhasil maka airnya harus mendidih untuk bisa membuat kopi tubruk tapi kalau kopi instan bisa 80 derajat saja kopi instan bisa bagi ibu-ibu itu kalau menghidangkan kopi instan itu malas tidak mungkin suami yang capek dilayani oleh istri yang malas jadi mengapa mereka kopi instan tidak itu hanya dipakai oleh istri-istri pemalas lalu siapa kemudian yang dianalisis memang idealnya kita bisa menggambarkan dari target market itu siapa yang menjadi inisiator siapa yang menjadi influencer siapa yang menjadi decider siapa yang menjadi buyer dan siapa yang menjadi user dan itu adalah identifikasi yang itu sendiri itu merupakan suatu temuan misalnya contohnya dulu kita baru tahu yang namanya sabun deterjen atau rinsol ibaratnya nama generic lagi bubuk deterjen itu itu dulu iklannya itu selalu karena segmen pasannya ternyata ini kan juga berkaitan dengan segmen pasan yang kita tuju segmen pasannya itu adalah kalau rinsol itu kan menengah ke atas menengah ke atas itu biasanya di rumahnya itu punya pembantu dan yang menarik dari penelitian Unilever waktu itu yang membeli memang nyonya rumah karena belanja bulanan masih dilakukan oleh istri ibu rumah tangga ibu nyonya rumah tapi ternyata siapa yang kemudian memutuskan mana yang dipakai dan mana yang tidak itu pembantu rumah tangga jadi dikisahkan ini seorang nyonya rumah yang akan belanja dia walaupun dikasih iklan tentang rinsol tapi yang dia beli nanti sesuai dengan diinten oleh pembantu rumah tangganya jadi dicontohkan waktu itu rinsol itu hampir saja tergelincir karena dia formulanya terlalu keras sampai pembantu rumah tangganya bilang kepada majikanya pada nyonya rumah bu jangan beli rinsol tangan saya lecet-lecet terkelupas nyonya rumah itu enggak pakai pertimbangan apapun tidak pakai lihat iklan apapun pasti menuruti apa yang diinten oleh pemantai rumah tangganya oh iya pakai apa mbak saya soklin saja pasti belinya soklin saya jamin walaupun iklan rinsol 100 kali lebih bagus daripada iklan soklin nah sehingga si Winda ini pertama harus melihat yang namanya bumbu apa itu bumbu instan itu semuanya itu ditujukan kepada kelas bawah atau menengah atau menengah atas secara variable segmentasi mana yang kita pakai apakah rumah tangga dengan double income household dengan single income household itu akan menjadi targeting yang menarik setelah itu setelah targetnya bisa tergambarkan maka Winda ini harus bisa menggambarkan sebetulnya proses pengambilan keputusan itu terjadinya seperti apa wawancara mendalam siapa itu sebetulnya dulu yang mencetuskan pertama hal ini tentang bumbu instan nah kalau milih bumbu instan itu siapa di rumah itu apakah suami ikut ngomong anaknya ikut ngomong atau tetangganya ikut ngomong bakul sayur bisa loh saya dapat rekomendasi bubu instan dari bakul sayur bukan dari iklan nah siapa itu digambarkan itulah bagian dari interview karena nanti strategi pengiklanan itu berbeda jika ternyata desidernya itu bukan ibu yang desidernya malah anaknya atau paling berperan influencer bakul sayur maka strateginya akan berbeda apa yang harus dirumuskan oleh sajiku misalnya atau oleh bumbu instan apa yang sedang diselitiki oleh itu bagian salah satu frame yang harus dihasilkan dari indeks interview itu peran-perannya siapa sebenarnya berperan sampai kepada proses pembelian kemudian setelah itu belinya berapa kali dimana saat seperti apa itu dari hasil interview tapi saya setuju dengan indah bahwa itu tidak mudah kenapa karena orang indonesia itu itu kok ditanya jawabannya pendek-pendek mengapa enak kenapa beli menarik jawabannya enak menarik murah makanya kenapa pada waktu saya penelitian tentang TPI itu saya ke rumah orang tersebut dan satu hari saya hanya responden saya cuma dua orang karena saya ke rumahnya saya bertamu saya makan di situ diceritain si ibu ini cerita saya dengarkan saya ditawari makan saya ikut makan diceritain anaknya dibawa ke tempat anaknya biasa main saya ikut jadi satu hari cuma dua sampai saya bilang ke TPI saya dengan budget sekian juta karena sumber saya waktu itu cuma 30 30 itu 15 loyalist 15 non-loyalist saya bagi menjadi dua separoh adalah existing customer separohnya non-customist saya gali kenapa dia menjadi loyalist dan kenapa dia tidak mau nonton acara-acara TV itu dan jadi mereka tahu itu CEO-nya cukup terkesan jadi ini penonton Indonesia termasuk yang menarik saya menginterview seseorang ibu ini ternyata selain dia sebagai rumah tangga dia ternyata di rumahnya itu ngerima itu untuk pasang manik-manik itu pasang manik-manik yang kemudian dia katakan saya itu nonton TV itu bukan nonton dalam arti nonton tetapi nonton itu juga saya dengarkan karena saya harus buat manik-manik sehingga tontonan TV itu harus yang secara audio membuat saya juga bisa mengikuti ceritanya jadi mengapa dia mengatakan saya suka film India waktu itu dia mengatakan saya suka TPI dia bilang loyalist TPI dia tidak pernah lihat film TV yang lain tercuara TPI karena di TPI itu ada satu film India yang panjangnya tiga setengah jam dan ibu ini mengatakan nonton TPI ditinggal jemuran dulu ambil jemuran balik ke depan TV ceritanya masih tahu itu kalau film India masih bisa ngikuti ditinggal ke belakang dulu ngapain balik lagi ke depan TV ceritanya masih bisa ngikuti gak bisa terjadi kalau dia nonton Metro TV gak bisa terjadi kalau dia nonton National Geographic National Geographic itu harus ngamati nonton ini ceritanya penggalian mumi di Mesir misalnya kita harus tahu di story tapi kalau film India itu walaupun ditinggal 15 menit balik lagi masih tahu ceritanya nah itu satu hal yang saya katakan pada TPI gak usah buat film yang sulit karena orang Indonesia ibu-ibu itu punya kemewahan gak punya kemewahan untuk nonton TV seperti nonton Metro TV petahankan acara-acara yang kelihatannya visual tapi secara audio itu juga bisa didengarkan TV langsung oh iya orang Indonesia itu ibu-ibu di Indonesia itu kasian multitasking betul itu contohnya jadi Winda memang harus menggali dengan sabar nah itu yang namanya sikap seorang peneliti memang berbeda karena apa kita mendengarkan sambil tanya seperti tadi Pak Arief mengatakan harus disiapkan atau gak harus disiapkan koridor pertanyaannya tapi kita lebih banyak mendengarkan begitu ya Winda tetap semangat untuk menggali kekayaan informasi jangan hanya menggali permukaan saja kalau permukaan bukan menggali silakan Pak Tommy terima kasih saya perhatikan ibu berulangkali menyampaikan bahwa in-depth interview itu adalah yang paling ultimate kalau saya tangkap tapi dari pros tersebut terdapat cons gimana membutuhkan waktu lama nah itu kalau saya melihat penjelasan ibu perihal apa yang disampaikan George S. Day gimana experience selalu pas adaptif pikiran adaptif market experimentation apakah tidak bisa menggantikan interview tersebut ibu seperti itu ibu jadi sebetulnya style kita adalah style saya kalau menjelaskan itu pasti kan sudah berdasarkan ibaratnya penilaian atas selama ini yang bagi kita itu adalah dominan jadi saya tidak akan menjelaskan survei karena semua orang sudah tahu tetapi yang menjadi permasalahan adalah begini Pak Tommy kita itu masalahnya itu seringkali menyangka bahwa survei adalah satu-satunya cara untuk melakukan marketing research itu yang terjadi semuanya itu kalau bilang tentang marketing research survei oh jadi saya mau survei oh langsung di dalam pikirannya itu survei nah itulah yang harus kita lawan bukannya survei keliru survei itu betul bisa mendapatkan data dengan cepat pakai google form itu bisa ratusan itu dengan cepat bisa kelebihannya dia karena cepat bisa sampelnya bisa banyak dan kita bisa melakukan generalisasi dengan baik itu survei tapi saya tidak menjelaskan lagi karena itu semua kita sudah tahu yang menjadi isu strategis adalah ada dua hal tadi saya mengatakan bagaimana mengapa dengan ilustrasi video itu Joste mengatakan sekarang data ada di depan kita tidak perlu cari tadi yang dikata kele Joste itu data yang tidak perlu cari data itu di media sosial kita bisa merangkum komen di facebook kita bisa merangkum twitter bisa merangkum apa itu banyak itu isu strategis pertama datanya ada tapi kemampuan kita menganalisis itu masih sangat rendah datanya naik 200% kemampuan kita menganalisis dan menghasilkan informasi yang relevan hanya naik 2% itu gap pertama gap pertama sehingga mengapa saya sampai jualan buku saya tidak dapat komisi sampai saya katakan oke kita harus beli buku ini dan membacanya untuk bisa ini judulnya big data dan apa yang diungkapkan internet tentang siapa kita sesungguhnya ini yang pertama isu strategis pertama isu strategis kedua adalah bagaimana kita yang mendapatkan tugas untuk belajar tentang konsumen bisa mengantisipasi bahkan kebutuhan konsumen yang paling dalam itu ternyata harus mempelajari teknik-teknik penelitian kualitatif jangan puas hanya dengan penelitian melalui survei ternyata survei itu hanya akan sampai ke batas tertentu tidak akan bisa menghasilkan in-depth knowledge tidak akan bisa menghasilkan pengetahuan tentang latent motives dan tidak bisa implikasinya menghasilkan unique value proposition itu isu strategisnya kedua jadi dua hal itu mungkin sekarang kemudian Pak Tommy mengatakan saya bukan orang indah interview karena saya itu orang yang tidak tahan mendengarkan orang curhat saya mau bermain di big data boleh bagus jadi survei itu semuanya saya anggap sudah bisa yang selama ini sudah tahu tambahin saya mau main big data saya mau everybody bagaimana kita ambil advantage on available data tetapi kemudian misalnya Pak Ferdian ini saya kelihatannya mau bermain lebih antropologis ini orang antropologi yang bermain dengan interview saya alirannya mau ke situ model seperti yang juga dilakukan oleh tadi saya contohkan BNG dan Unilever boleh alirannya nanti lebih antropologis mendekati masyarakat informasi cerita mendalam itu nanti aliran Ferdian Pak Tommy alirannya ini Ferdian tapi perusahaan yang membangun capabilities tentang pasar akan melakukan yang mana semuanya cuma penekanannya pasti berbeda dan banyak perusahaan yang mencoba cara-cara baru termasuk tadi yang dikatakan oleh Jostik ini perusahaan kalau tidak punya capability di dalam bahkan beli spesialis kerjasama cari konsultan atau cari spesialis jadi dicarikan orang yang ahli dan dibayar untuk bisa mendapatkan analisis atau data yang lebih begitu Pak Tommy jadi jangan bingung jadi jangan salah persepsi saya pasti bangun argumentasinya sesuai dengan isu strategis yang sudah kita pelajari dan bukan berarti saya mengatakan tidak boleh survei survei dilarang berhenti melakukan survei sekarang tidak cuma tolong bangunlah pemahaman tentang metode penelitian yang mungkin sekarang ini dikatakan metode penelitian yang baru dan sebagainya mungkin juga perlu saya tayangkan nanti saya buat saja linknya untuk neuromarketing yang saya katakan metode penelitian yang baru yang membaca syarah manusia itu juga sekarang dibeli oleh PNC PNC sedang coba neuromarketing kenapa karena intinya adalah capabilities for learning about markets and customers itu adalah inti dari market driven strategy gitu Pak Tommy jadi Pak Tommy terima kasih sudah mengkalifikasi supaya nggak bingung yang mana ini saya harus yang mana oh ini saya tawarkan berbagai macam hal dan saya penekanan untuk hal-hal yang selama ini mungkin kita lupakan dan kita harus bangun capability disitu gitu ya Pak waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 nggak apa-apa bab 5 sudah saya siapkan untuk sharing tetapi competitor analysis memperdalam apa yang tadi kita sebutkan untuk analisis yang sebetulnya sudah kita sedikit industry analisisnya di bab 3 nanti bab 5 nanti akan lebih tajam nggak apa-apa karena ini sudah jam 10 kalian semua sudah lelah kelihatan ini sudah bertahan sampai jam 10 maka kita cukupkan dulu kuliah kita hari ini besok bab 5 akan saya tawarkan secara flash saja karena kita juga punya presentasi pertama yang kita tunggu-tunggu besok Sabtu untuk Lombok Starbuck baik dengan ini saya cukupkan kuliah kita pada malam hari ini selamat istirahat kita ketemu lagi besok jam 8 dimulai dengan kelompok yang presentasi Starbuck baik selamat malam semuanya ya selamat istirahat selamat bu selamat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih